Pendekar pedang dari butong jelit empat. Banyak keandahan di balik tulang mengangkat ketua baru. Daun jendela terbuka lebar karena hembusan angin, butiran air hujan membasahi seluruh tubuhnya. Suara hujan, suara angin menderu-deru di telinganya. Kembali hatinya terasa kejang. Setiap kali turun hujan, perasaannya selalu terjerumus dalam ketidaktenangan, apalagi hari ini. Aai, kemana perginya anak kem? Kenapa sampai sekarang belum juga kembali? Dia hanya berharap ada seseorang dapat berbincang dengannya, apalagi kalau dia dapat mengutarakan seluruh isi hatinya kepada orang itu. Padahal orang yang paling dekat dengannya tidak lebih hanya anak angkatnya seorang, Lan Giokeng. Tentu saja dia tidak bisa meluapkan seluruh rahasia hatinya kepada anak angkatnya itu. Tiba-tiba teringat olehnya akan seseorang, seorang yang menjadi pemimpin para tiang lo, seorang yang posisinya jauh di atas kedudukannya, paman gurunya, buliang to tiang. Hanya buliang to tiang seorang yang mengetahui semua rahasia hatinya. Sekalipun tidak tahu seluruhnya, paling tidak hubungannya dengan orang ini jauh berbeda dengan orang lain. Tapi begitu terbayang orang ini, tidak kuasa hatinya langsung bergidik, bulu romanya berdiri. Sekalipun selama 16 tahun terakhir buliang to tiang belum pernah mengempasnya gara-gara. Dia mengetahui rahasia hatinya, namun setiap kali teringat orang ini, perasaan ngeri dan seram selalu menghantui dirinya. Di tengah sambaran petir dan guntur, dia duduk di depan jendela seorang diri, hatinya kalut-sekalut daun-daunan yang diterbangkan angin, berbagai adegan peristiwa terlintas dalam benaknya bagai sambaran kilat. Ho Giok Yan, Keng King Si, Siang Ngkou Nio, Buliang To Tiang, Lan Giok Ng dan terakhir kakek kekar yang nyaris merenggut nyawanya. Membayangkan si kakek yang menakutkan itu, dia sangat berharap suhengnya bisa segera balik ke gunung. Hubungannya selama ini dengan Putkot tidak terhitung baik, bahkan jauh di bawah hubungan sebagai sesama saudara seperguruan. Tapi bagaimanapun juga dia selalu merasa bahwa kakak seperguruannya yang agaknya kurang begitu suka berdekatan dengannya itu jauh lebih bisa dipercaya daripada Buliang Susoknya yang belakangan semakin dekat dengannya. Paling tidak sekembalinya Putkot, dia bisa mengurai teka teki seputar KWE Teng Lei. Tapi hujan turun begitu deras. Mungkin hari ini Putkot suheng tidak bakal balik ke gunung, pikirnya. Hujan turun makin lama semakin lebat, perasaan tidak tenang yang mencekam hatinya pun makin lama semakin menjadi, bahkan lamat-lamat dia mulai menangkap firasa jelek. Pada tiga kali hari hujan yang lalu, dia selalu menjumpai peristiwa yang tidak menguntungkan, apapula yang akan dia hadapi pada hari hujan kali ini. Siapa tahu hujan kali ini hanya hujan lewat, walaupun turun dengan derasnya, namun hujan itu cepat datangnya perginya pun sangat cepat, tiba-tiba saja hujan angin berhenti seketika. Menyusul cerahnya udara, perasaan hatinya ikut pula jadi cerah. Pada saat itulah tiba-tiba seseorang berjalan masuk, orang itu tidak lain adalah buliang totiang. Setelah tertegun sejenak, akhirnya perasaan yang mulai menjadi cerah tiba-tiba terasa tenggelam kembali, agak kesal tegurnya. Susiok, di tengah hujan sederas ini, ada apa kau datang kemari? Putji, suhengmu telah balik. Haha, putkut suheng telah kembali teriak putji terkejut, dia balik dalam keadaan hujan deras. Sungguh tidak kusangka. Masih ada peristiwa lain yang lebih tidak kau sangka, dia kembali dengan digotong orang kata buliang totiang. Tidak terlukiskan rasa kaget putji, agak gemetar tanyanya, dia kembali dengan digotong. Karena sakit atau terluka. Terluka, bahkan lukanya parah sekali, konon sepanjang perjalanan dia sudah tujuh hari tujuh malam tidak sadarkan diri. Putji benar-benar terkesiap, saking kagetnya untuk sesaat dia sampai tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Kembali buliang totiang berkata, jangankan kau, aku sendiri pun tidak menyangka bakal terjadi peristiwa seperti ini, padahal tugas yang diimban putkut kali ini bukanlah tugas yang membawa resiko besar. Tanda petik. Sebenarnya tugas apa yang sedang dialaksanakan tanya putji dengan jantung kebat-kebit. Kau belum bertemu Chiangbun Jin? Apakah Chiangbun Suhu belum memberitahukan kepadamu tanya buliang totiang sedikit tercengang? Dari perkataan itu secara lamat-lamat putji menangkap ada sesuatu yang tidak beres, sahutnya, Suhu hanya memberitahu kalau Suheng telah turun gunung dan baru kembali dua hari kemudian. Tempat yang diadatangi adalah tempat yang paling kau kenal. Dalam hidupmu. Oha, tempat yang paling ku kenal putji tertegun. Tempo hari, bukankah kau telah mengubur jenazah bukek Chianglo serta Sute dan Sumoimu di sebuah bukit dekat desamu? Kalau tidak salah bukit itu bernama Boan Leong San bukan? Putkot mendapat perintah untuk pergi ke bukit Boan Leong San dan membawa pulang tulang belulang bukek Chianglo agar bisa dikubur di sini. Eh, semestinya hal ini sudah dilakukan sejak awal. Begitu mengetahui kejadian itu, selain kaget putji pun merasa bingung dan tidak habis mengerti, menurut keadaan yang sesungguhnya, mereka berdua seharusnya bertukar tempat untuk melaksanakan tugas ini. Kenapa suhu tidak menyuruh aku melaksanakan tugas ini dan sebaliknya malah mengirim aku ke wilayah Liyawetong? Kelihatannya Bu Liang Toti yang dapat membaca suara hatinya, dia segera berkata, bukannya aku ingin mengatai gurumu, tapi aku rasa semakin tua dia memang semakin pikun. Kaulah yang mengubur jenazah bukek Chianglo, semestinya tugas ini paling cocok dilakukan oleh dirimu. Tapi bicara masalah ini, untung saja tugas itu bukan dibebankan kepadamu, kalau tidak, mungkin kaulah yang harus balik ke gunung dengan digotong orang. Putji hanya bisa tertawa getir, pikirnya, aku sendiri pun nyaris kehilangan nyawa sewaktu berada di Liyawetong. Coba kalau bukan karena jurus pekol yang Chi bisa kugunakan lebih cepat, mungkin nasibku jauh lebih tragis ketimbang nasib Suheng. Kalau dia masih bisa digotong balik dalam keadaan hidup, mungkin mayatku sudah terkapar di tengah rumah kosong tanpa terawat. Hanya saja dia tidak ingin menceritakan nasib sial yang dialaminya di wilayah Liyawetong itu kepada Buliang Totiang, karenanya sembari tertawa getir tanyanya, siapa yang telah melukai Putkot Suheng? Masih belum jelas, aku hanya tahu Bowet Ye Uyang. Mengantarnya kembali. Begitu tiba, dia langsung menghadap Chiang Bunjin untuk melaporkan peristiwa ini hingga tidak sempat berbincang denganku. Aku rasa kini Chiang Bunjin pasti sedang berusaha menolong Putkot, ayuh kita segera ke sana. Dugaan Buliang Totiang memang tepat sekali, saat itu Bu Chiang Chinjin, Chiang Bunjin Butong Pei sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengobati luka muridnya sembari membersihkan sisa racun dari dalam tubuhnya. Dalam ruang tidur Chiang Bunjin, selain Bowet Ye U, di situ masih ada pula salah seorang Tiang Lo Butong Pei yang lain, Bu Chi Tojin. Murid-murid angkatan yang lebih mudah hanya bisa menunggu kabar di luar Kuil Ho Tin Koan, tidak seorang pun diperkenankan masuk, tentu saja kecuali Put Ji. Dengan meringankan langkah kakinya, Put Ji berjalan masuk ke dalam ruangan mengikut di belakang Buliang Totiang. Baru melangkah masuk ke dalam ruangan, dia segera mendengar Bu Chiang Chinjin sedang bertanya, apakah dia terkena senjata rahasia keluarga Tong dari Su Cuan? Boleh dibilang senjata rahasia dari keluarga Tong, tapi boleh juga dikatakan bukan senjata rahasia keluarga Tong. Karena dia telah terhajar jarum lebah hijau milik Chiang Geronio, jawab Bowet Ye U. Pembicaraan itu berlangsung lirih dan tidak jelas, namun beberapa orang yang hadir dalam ruangan itu dapat mendengar dengan jelas sekali. Sebagaimana diketahui, Siang Go Nio adalah wanita simpanan Tong Ji Kong Chu, sementara jarum lebah hijau itu pun dibuat berdasarkan resep rahasia keluarga Tong, namun perempuan ini sama sekali bukan anggota perguruan itu, dia pun tidak pernah membuat senjatanya persis seperti resep simpanan perguruan itu, sebab di antara senjata rahasia yang diandalkan keluarga Tong, sama sekali tidak terdapat jarum lebah hijau. Dalam pada itu terlihat Busi Tojin sedang menyahut sambil mengerenitkan dahinya, ternyata terkena jarum lebah hijau milik perempuan siluman itu, tidak aheran Putkot Sutit tidak sadarkan diri selama berhari-hari. Biarpun keningnya berkerut, sama sekali tidak terlintas rasa terkejut di wajahnya, sebab dia memang sudah cukup mengetahui akan kelihayan jarum lebah hijau itu. Reaksi yang diperlihatkan Buliang Totiang pun persis sama seperti dia. Sebaliknya Potji justru merasakan hatinya bergetar keras, ketika nama Xiang Go Nio meluncur dari mulut Bowet Yeu dan masuk ke dalam pendengarannya, dia seolah merasa ada suara guntur yang menggelegar keras di sisi telinganya, sekali lagi kilatan guntur dan sambaran petir melintas di depan wajahnya, dia seakan-akan menyaksikan kembali sorot metus yang Go Nio yang membetut Sukma sedang mengawasi dirinya. AHA, apalagi hawa siluman yang terpancar keluar dari balik tubuhnya. Sinar matanya terasa jauh lebih menakutkan daripada kilatan cahaya petir, tanpa terasa paras mukanya berubah hebat. Apakah kau mengetahui asal-usul jarum lebah hijau itu terdengar Buliang Totiang berbisik lirih di sisi telinganya? Seakan tersadar kembali dari lamunannya, Pet Ji merasa bayangan semu di depan matanya lenyap seketika, cepat dia mengangguk. Konon jarum lembah hijau milik Siang Go Nio termasuk jarum yang amat beracun, bukankah begitu? Nama busuk jarum lembah hijau milik Siang Go Nio memang sudah tersohor di seantara dunia persilatan, semua jago yang pernah berkelana di dunia persilatan, biar belum pernah menjumpai pun paling tidak mereka pasti pernah mendengarnya. Sebelum menjadi pendeta, Pet Ji adalah murid Ji O Taihiap Hokibu, tentu saja dia mengetahui hal itu dengan jelas. Seakan sedang menghiburnya, dengan suara lembut kembali Buliang Totiang berkata, Chi Yang Bun Jin sedang menggunakan Tai Hek Sinkang untuk membersihkan racun dari tubuhnya, sementara tenaga dalam yang dimiliki Put Kot pun sudah dilatih hampir mendekati 40 tahun lamanya, dia tidak akan mati segampang itu. Selama napasnya masih ada, nyawanya pasti akan tertolong. Put Ji segera merasa hatinya lega kembali, pikirnya, untung rahasia hatiku tidak sampai diketahui Susiok, Jika dia sampai tahu kalau aku sudah lama kenal Siang Gergonio, dalam kasus lama maupun kasus baru, posisiku jadi berbahaya sekali karena kecurigaan terhadapku jadi lebih besar. Semua orang menaruh rasa percaya dan keyakinan yang besar atas kehebatan tenaga dalam yang dimiliki Bu Siang Chin Jin, tapi yang menakutkan ternyata kejadian tidak selancar apa yang mereka duga semula, walau setengah jam sudah lewat namun Put Kot masih belum juga sadar dari pingsannya, kini paras muka Bu Siang Chin Jin telah diliputi rasa duka yang amat dalam. Put Ji, kemarilah, gantikan aku, tiba-tiba terdengar Bu Siang Chin Jin memanggil. Mendengar panggilan itu, cepat Put Ji duduk di hadapan Put Kot dan menyalurkan tenaga dalamnya ketubuh saudara seperguruannya itu. Ahad tidak lama kemudian terdengar Put Kot mendesis lirih, lalu berseru, Put Ji, ternyata kau. Nada suaranya terdengar gemetar, memburu dan sangat menusuk pendengaran, seakan berasal dari suara seseorang yang lain. Bu Siang Chin Jin yang mendengar suara teriakan itu segera merasakan rasa sedih yang tidak terkirakan. Tiba-tiba Put Ji merobek pakaian yang dikenakan sehingga terlihat tujuh bekas luka yang berjajar di atas dadanya. Haha, ilmu pedang tujuh bintang dari KWE Tang Lejerit Put Kot terperanjat. Apakah dia adalah seorang kakek tinggi besar yang berwajah menyeramkan dan timpang kaki kanannya? Betul, kau, kau, kau telah bertemu dengannya. Tanda petik. Secara beruntun dia mengulang kata kau sampai beberapa kali, nada suaranya makin lama semakin rendah dan lirih, seolah sudah tidak bertenaga lagi untuk berkata lebih jauh. Semua orang tidak habis mengerti mengapa di saat yang gawat dan penting begini, Put Ji justru mengajukan pertanyaan yang menyangkut masalah lain, mengapa dia harus membuang tenaga? Apakah pertanyaan itu tidak bisa ditanyakan nanti saja setelah Suhengnya sembuh? Semua orang memang tidak mengerti, tapi bus yang cincin mengetahui dengan amat jelas, dia sadar kalau muridnya tidak bakal sembuh. Didengar dari nada suara Put Kot yang telah berubah, dapat diketahui kalau hawa sesat telah menyumpah turat nadinya, kalau sekarang dia masih bisa tersadar kembali, hal ini tidak lebih hanya secercah sinar terakhirnya sebelum padam. Mati hidupnya Kwe Teng Lei merupakan kunci utama dalam pemecahan kasus pembunuhan pada 16 tahun berselang, jika Put Ji tidak menanyakan sekarang juga, bisa jadi selamanya dia tidak akan punya kesempatan untuk membongkarnya. Tidak ada yang lebih jelas dari bus yang cincin tentang betapa parahnya luka dalam yang diderita Put Kot, bahkan dia tahu kalau luka itu mustahil bisa disembuhkan lagi, itulah sebabnya dia memerintahkan muridnya untuk menggantikan dia mengobati luka Put Kot, tindakan ini tidak lepas merupakan tindakan coba-coba saja. Sekalipun akhir yang mesti diahadapi mendatangkan rasa sedih yang mendalam, namun kejadian itu sama sekali tidak di luar. Dugaannya. Terima kasih Su Heng Bisik Put Ji. Put Ji, kau, kau harus. Tanda petik. Aku harus apa Put Ji merasa hatinya bergetar keras, apa kata berikut yang akan dia ucapkan. Belum selesai ingatan itu melintas, terdengar Put Kot telah melanjutkan kembali kata-katanya, kau, kau harus baik-baik menjaga diri. Tidak kuasa lagi Put Ji menghembuskan nafas lega, biarpun ucapan itu mempunyai dua arti yang saling bertentangan, namun siapa pula yang akan berpikir dari sudut tidak baik. Put Kot adalah murid pertama Chiang Bun Jin, bila tidak mengalami sesuatu musibah, otomatis dialah yang bakal naik menjadi pengganti Chiang Bun Jin. Oleh sebab itu semua orang mengira pesan dari Put Kot itu memang sengaja disampaikan kepada sutanya agar lebih waspada membawa diri. Atau dengan perkataan lain, dia telah menyerahkan posisi sebagai putra mahkota kedudukan Chiang Bun Jin itu kepadanya. Berkilat sepasang metubus yang cinjin setelah mendengar perkataan itu. Tiba-tiba terdengar Put Kot berkata lagi dengan nada tinggi, tidak, tidak ada sangkut pautnya dengan suteh. Tanda petik. Tapi baru bicara separuh jalan, lagi-lagi dia memejamkan mata. Mendengar perkataan itu Put Ji merasa lega sekali, pikirnya, untung saja Suheng memahami keadaanku. Dalam pada itu semua orang lagi-lagi tertegun. Tidak ada sangkut pautnya dengan suteh, jika ditinjau dari ucapan itu, mungkin dia maksudkan kalau persoalan ini tidak ada hubungannya dengan suteh, lantas urusan apa yang dimaksud? Sayang waktu itu situasi sedang tegang, semua orang sedang berusaha menyelamatkan nyawa put kot sehingga tidak seorang pun yang berkenan untuk berpikir lebih jauh. Cepat buliang tot yang menggantikan posisi put ji dengan menyalurkan tenaga murninya ke dalam tubuh put kot. Tidak selang berapa lama kemudian put kot memuntahkan segumpal darah kental, lalu katanya lirih, Suhu, maafkan tecu tidak bisa menyelesaikan tugas secara baik, bowed yeu memahami semua masalah, silakan Suhu bertanya. Tanda petik. Sayang belum selesai perkataan itu di ucapkan, dia sudah putus nafas dan pergi ke langit barat. Jubah pendeta yang dikenakan bus yang cincin segera bergelombang bagai terhembus angin, wajahnya yang kuning layu seolah selembar daun kering yang terombang ambing dimainkan badai. Tiada air mata, setetes pun tidak ada. Tapi siapapun dapat melihat bahwa dia lebih sedih, lebih tersiksa batinnya ketimbang menangis. Yang meninggal telah tiada, Suheng, jaga dirimu baik-baik serintak buliang totiang dan busi tojin berseru. Harap Suhu menahan rasa sedih dan membalaskan dendam atas kematian Suheng, bisik putji pula. Hanya bowed yeu seorang yang membungkam tanpa bicara, kelihatannya dia sudah dibuat tertegun saking kagetnya. Perlahan-lahan bus yang cincin berkata, kalian semua boleh keluar dulu, aku ingin menenangkan diri. Wajahnya kaku tanpa emosi. Tanpa banyak bicara buliang totiang segera berjalan keluar meninggalkan ruangan itu. Et yeu mendadak bus yang cincin berseru lagi, kau tetap tinggal. Di sini, ada persoalan yang hendak kubicarakan denganmu. Ucapan terakhir putkot sebelum menghembuskan napas terakhir adalah meminta gurunya untuk bertanya kepada bowet yeu, jat siapapun tidak merasa tercengang bila Chiang Bun Jin minta dia seorang diri tetap tinggal di sana. Walau begitu, perintah bus yang cincin yang minta mereka semua untuk keluar, paling tidak meninggalkan juga perasaan kecut bercampur getir di hati semua orang. Putji berjalan paling belakang, dia merapatkan pintu ruangan, kemudian berjalan menuju ke halaman kedua, dia tidak meninggalkan Hok Tin Kuan sebaliknya malah duduk di atas unda-undakan. Dari pintu gerbang menuju ke ruang ketua, orang harus melalui tiga lapis halaman luas, tempat ini adalah halaman bagian tengah. Dari halaman ini tidak mungkin orang bisa mendengar suara pembicaraan yang sedang berlangsung dalam ruangan. Sekarang dia sudah menjadi satu-satunya murid Chiang Bun Jin, Oleh sebab itu walaupun tadi Chiang Bun Jin telah memerintahkan semua orang untuk mundur dari situ, tidak terkecuali dirinya, namun untuk berjaga agar Chiang Bun Jin tidak mengalami suatu kejadian di luar dugaan, dia merasa wajib untuk tetap tinggal di sana merawat suhu dan siapapun tidak akan mengatakan kalau dia tidak seharusnya berbuat begitu. Tetap tinggal di halaman kedua sudah termasuk menghindar dari semua pembicaraan yang sedang berlangsung. Dia duduk termangu di atas unda-undakan batu, mendengar suara langkah kaki yang kacau bergeser keluar pintu sebelum akhirnya suasana pulih kembali dalam keheningan. Kelihatannya anggota perguruan yang sedang berjejal menunggu berita di luar tukaan telah mendengar perintah bus yang cincin yang disampaikan kedua tiang loh hingga serentak mereka membubarkan diri. Keheningan mulai mencekam seluruh jagat, keheningan yang terasa aneh. Paras mukanya ikut berubah, berubah sangat aneh, bahkan dia mulai mendengar detak jantung sendiri. Tentu saja dia bukan hanya mendengar debar jantung sendiri, dia pun mendengar suara lain. Justru karena dia mendengar suara lain, detak jantungnya jadi ikut berdebar. Dia telah mendengar suara pembicaraan gurunya dengan Bowet Yeu, pembicaraan yang sedang berlangsung dalam ruangan. Sebetulnya dari halaman itu orang tidak bakal bisa mendengar pembicaraan di dalam ruangan, tapi bagi orang lain yang tidak mampu mendengar, dia justru dapat mendengarnya dengan jelas, sebab kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang sudah menduduki posisi keempat dalam deretan para jago Butong Pei. Tanpa harus bertiarap di lantai pun dia dapat menangkap semua pembicaraan yang sedang berlangsung dalam ruangan, sekecil apapun suara itu. Dia mendengar gurunya sedang bertanya, kau mengetahui barang yang kuinginkan. Lapor Chiang Bun Jin, terdengar Bowet Yeu menjawab, Tecu telah membawanya kemari. Menyusul kemudian terdengar suara benturan benda yang agak berat di atas meja. Tidak usah melihat pun Putji dapat menebak kalau Bowet Yeu sedang meletakkan sebuah karung guni di atas meja, selama ini karung guni itu selalu digendong di punggung Bowet Yeu, karung yang memberi kesan berat dan mantap, namun tidak seorang pun yang tahu apa isi karung itu. Orang lain memang tidak ada yang tahu, namun ada satu pengecualian, karena orang lain itu tidak termasuk Putji, tanpa diberi Tobowet Yeu pun dia sudah dapat menebak apa isi karung itu. Betul saja, terdengar gurunya bertanya, apakah semuanya sudah dibawa kemari? Sepotong pun tidak ada yang ketinggalan. Bagus, sekarang keluarkan semua kepingan itu satu per satu dan diletakkan di atas meja, biar aku memeriksanya lebih seksama. Keluarkan semua kepingan itu satu per satu, kalau isinya bukan tulang belulang lalu apa. Putji merasa hatinya semakin penggelam. Dia seakan-akan melihat si lebah hijau siang Goh Nyo sedang bersembunyi di balik kegelapan sambil tertawa kepadanya. 16 tahun berselang, di saat hujan sedang turun dengan derasnya, di atas bukit Boan Leongsan. Dia sedang bersitegang dengan sutainya, lalu pelayan tua yang selama ini selalu loyal kepada keluarga Ho tidak kuasa menahan diri dan menerjang maju menghajar kengking si. Baru maju beberapa langkah, tiba-tiba orang tua itu menjerit kesakitan lalu roboh terkapar dalam keadaan tidak bernyawa. Waktu itu dia segera menuduh kengking si hendak melenyapkan saksi, malah termasuk sumoinya pun menyangka orang tua itu tewas di tangan suaminya. Biarpun waktu itu hujan sudah berhenti, namun cuaca masih belum cerah, mereka sama sekali tidak dapat melihat apakah ada orang yang bersembunyi di balik pepohonan, mereka pun tidak mendengar sedikit suara pun. Tapi dia tahu, si lebah hijau Siang Go Nio pasti sedang bersembunyi di balik kegelapan sambil mencertawakan mereka. Karena orang tua itu sudah tewas terhajar jarum lebah hijau milik Siang Go Nio, dan perempuan itu tahu bahwa dia pun telah mengetahui hal ini. Mungkin saja senjata rahasia andalannya bisa mengelabdobi kengking si serta Ho Giok Yan, tapi mungkinkah bisa mengelabdobi Ko Cheng Kim? Ko Cheng Kim yang pernah menjadi suami istri semalam dan pernah tidur seranjang dengannya? Sambil menghantam dada, dia mulai mengumpat diri sendiri, kenapa aku begitu bejat moral? Kenapa begitu tidak malu, sebagai seorang murid perguruan besar ternyata pernah tidur seranjang dengan perempuan cabul yang tersohor akan kekejiannya? Aai! Andai kata Sumui tidak meninggalkan aku, mungkin aku pun tidak akan terpikat dan terpedaya oleh perempuan siluman itu. Aku sangka dia hanya iseng, setelah bermain semalaman maka keesokan harinya sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi, siapa tahu bakal berakibat seperti ini. Karena ulah dan perbuatannya yang memalukan itulah, mau tidak mau dia harus berusaha merahasiakan keberadaan Xiang Go Niu. Kalau dia memang tahu bahwa peristiwa itu merupakan hasil perbuatan Xiang Go Niu, mengapa pula dia masih menuduh Sute-nya? Jelas hal ini disebabkan alasan lain. Waktu itu dia berpikir, Keng Sute telah menjadi matumatum bangsa Boan, hal ini sudah jelas dan terbukti. Bagaimanapun dosanya amat besar dan pantas dihukum, apa salahnya kalau kutambahi, dengan satu dosa baru? Tapi sekarang, bukti yang bisa menunjukkan bahwa Keng Kingsi telah menjadi matumatum bangsa Boan, surat yang ditulis Huo Bu Teo untuk Keng Kingsi, telah memperlihatkan titik kecurigaan yang makin lama semakin bertambah banyak, dan kelihatannya yang disebut sebagai barang bukti itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi keberadaannya. Jika dia tidak bisa lagi menempelkan dosa itu atas nama Keng Kingsi, mau tidak mau dia harus mulai menguatirkan perbuatan tidak senonohnya bakal terbongkar. Tindakannya membunuh Keng Kingsi boleh disebut sebagai salah membunuh, tapi setelah tahu pelayan tua itu tewas karena terhajar jarum beracun lebah hijau milik Xiang Go Niu dan dia masih tetap menuduh Sute-nya, dengan kira apa peristiwa ini harus dijelaskan. Jika dia tidak mempedulikan soal yang Sim dengan mengatakan bahwa saat itu dia tidak tahu, tetapi bagaimana bila Xiang Go Niu tertangkap? Apakah perempuan itu tidak bakal mengaku punya hubungan khusus dengannya? Bagaimana pula kira dia menghubungi Xiang Go Niu agar menyangkal semua kejadian itu? Tidak ada suara pembicaraan lagi dari dalam kamar Seng Ketua, dia tahu suhunya dan Bowet Yeu pasti sedang memeriksa kerangka manusia. Apa jadinya bila rahasia itu ketahuan gurnya? Sementara dia masih berpikir ke sana kemari, mendadak terdengar suara orang terbatuk-batuk. Dasar sedang punya pikiran maling, suara batuk itu seketika membuatnya terkesiap. Ketika mendongakan kepala, dia melihat ada seorang Tojin tua bertubuh bungkuk sedang berjalan menghampirinya. Begitu tahu siapa yang muncul, dia pun tertawa geli, ternyata orang itu adalah seorang Tojin Bisutuli yang selama ini melayani keperluan gurunya. Tidak diketahui siapa nama asli Tojin itu, tapi lantaran dia bodoh bahkan mendekati idiot dan lagi lantaran dia Bisutuli, semua orang memanggilnya si Tojin Bisutuli. Sejak berusia 10 tahun lebih si Tojin Bisutuli telah datang ke Gunung Butong, waktu itu Bu Siang Chinjin baru saja menjabat sebagai Chiang Bunjin baru, melihat keadaannya yang mengenaskan dan pantas dikasihani, dia pun menerima untuk membantu melayani keperluannya. Hingga kini, si Tojin Bisutuli sudah 40 tahun bekerja sebagai pembantu Bu Siang Chinjin. Tahun ini usianya sudah mendekati 60 tahun, tapi bentuk muka serta gerak geriknya kelihatan jauh lebih tua ketimbang Bu Siang Chinjin yang sudah berumur 80 tahun. Tampaknya dia merasa tercengang juga sewaktu melihat perubahan wajah Putji yang aneh, perasaan bingung dan tidak habis mengerti menghiasi wajahnya. Tidak diketahui dia bersembunyi di mana saat itu, untuk berbicara dengan si Tojin Bisutuli ini terpaksa dia harus menggunakan bahasa tangan yang sederhana, tapi dia sadar tidak bakal ada keterangan yang bisa dikorek dari mulutnya. Terpaksa Putji menggunakan ibu jari dan jari kelingkingnya yang ditempel jadi satu sambil menuding ke arah ruangan di halaman belakang, maksudnya Bu Siang Chinjin sedang berbicara dengan seorang murid dan minta agar dia tidak mengganggu. Setelah menuding dada sendiri kemudian menuding ke arahnya, diarentangkan kedua telapak tangannya, seolah hendak menyerahkan sebuah benda kepadanya, berbareng itu dia berjalan ke arah luar sambil berpaling ke arahnya. Maksudnya, tolong kau jaga pintu sambil melayani keperluan Suhau, sementara aku harus pergi lebih dulu. To Jin Bisutui itu segera manggut-manggut dan duduk di atas unda-undakan. Perlu diketahui, meskipun Putji tidak khawatir orang lain menaruh curiga kepadanya, tapi dia tidak ingin memberi kesan lain kepada Bowet Yew sewaktu dia keluar dari ruangan, menyaksikan dirinya masih berada di situ. Baru saja keluar dari pintu Tuk'an, tiba-tiba terdengar seseorang sedang berkata, apa aku bilang, kau tidak perlu khawatir, tuh lihat, bukankah hayah angkatmu telah datang. Ternyata Buliang Toti yang serta Lan Giokeng sedang menunggu kemunculannya di situ. Dengan perasaan terkejut Lan Giokeng segera berseru, Suhu, coba lihat, wajahmu sangat tidak sedap dilihat. Aku tahu, kau pasti amat sedih atas kematian Supek, tapi janganlah kelewat sedih hingga merusak kesehatan sendiri. Bagaimana dengan Suhau? Bocah ini benar-benar perhatian, sayang aku telah berbuat salah kepadanya, Batin Putji. Cepat sahutnya, aha, tidak apa-apa, urusan orang dewasa lebih baik tidak usah kau campuri, mana? Kirimu, dia sudah pulang. Kalau begitu kau pulanglah lebih dulu, tidak usah menunggu aku makan malam. Lan Giokeng seperti ingin mengucapkan sesuatu lagi, tapi Buliang Toti yang segera menepuk bahunya dan membujuk dengan lembut, Anak baik, perasaan gurumu sedang kurang baik, aku pun masih ada urusan yang harus dibicarakan dengannya, menurut aja, sana, pulanglah lebih dulu. Menunggu Lan Giokeng berlalu dari ujung bukit, Buliang Toti yang baru berpaling dan memandang Putji dengan senyum tidak senyum, Katanya, tampaknya bocah ini benar-benar mempunyai perasaan seorang anak terhadap ayah kepadamu, itu berarti dia masih belum mengetahui rahasia asal-usulnya. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba lanjutnya, tapi aku lihat dia sudah mulai curiga. Dari mana kau tahu? Tanya Putji terkejut. Tadi seorang muridku telah kuperintah untuk pergi mencari putramu, waktu itu dia sedang berlatih pedang bersama cicinya di tepi telaga di bawah bukit Cian Ki Hong, secara tidak sengaja muridku mendengar pembicaraan mereka berdua. Apalah yang sedang mereka berdua bicarakan? Sebenarnya bukan apa-apa, cuma putramu sudah mulai curiga karena banyak orang membicarakan masalah anak haram di belakangnya. Selain itu, dia pun merasa bimbang kenapa sikap orang tuanya terhadap mereka berdua sangat berbeda. Lalu apa kata cicinya? Tentu saja Lan Suileng menganggap berita itu hanya isapan jempol dan membujuknya agar jangan percaya dengan isu itu. Tapi menurut pengamatan muridku, agaknya dia pun mulai setengah percaya setengah tidak terhadap perkataan cicinya itu. Putji terbungkam dalam seribu bahasa, pikirnya, aha, berarti semua ini hasil kecerobohanku. Di kemudian hari aku harus berpesan kepada lankasan agar memperlakukan sama kedua anak itu, jangan sampai mereka kelewat memanjakan dirinya. Terdengar buliang toti yang berkata lebih lanjut sambil tersenyum, Putji, kau tidak perlu kelewat khawatir, tidak nanti lankasan suami istri akan membongkar rahasia asal-usul mengenai Giyokeng. Asal aku pun tidak menyiarkan berarti selama hidup dia tidak bakal tahu soal rahasia ini. Putji menghembuskan napas lega, namun perasaannya tetap kalut dan tidak tenang, pikirnya, entah apa maksud dan tujuannya memberi tahu soal ini kepadaku. Belum habis ingatan itu melintas, terdengar buliang toti yang berkata lagi sambil tertawa terbahak, Giyokeng telah mengajarkan ilmu pedang taike tiam hoat yang dia pelajari darimu kepada cicinya, hehehe, perbuatanmu sungguh membuat aku merasa kagum. Sepintas pembicaraan itu seolah saling tidak berhubungan, hal ini membuat Putji kebingungan setengah mati, katanya cepat, kalau Kengji benar-benar berani mewariskan ilmu itu tanpa sepengetahuanku, baiklah, sekembalinya nanti akanku beri peringatan kepadanya. Tidak, tidak, maksudku bukan dia yang mengajarkan ilmu pedang itu kepada cicinya secara diam-diam. Maksudku, masalah kau mengajarkan ilmu pedang taike tiam hoat kepadanya. Maksud Susyok, tidak seharusnya kelewat awal kuwariskan ilmu pedang tingkat tinggi itu kepadanya. Tidak, tidak, Gio Keng sangat cerdas, lagi pula sangat disayang Chiang Bun Jin, tidak bakal ada yang berani menegurmu sekalipun kau kelewat awal mengajarkan taike tiam hoat kepadanya. Hehehe, atas tindakanmu itu, untuk merasa kagum pun aku merasa. Tidak sempat, mana berani mengatakan kalau tidak seharusnya berbuat begitu. Perkataan Susyok lewat serius, mengajarkan ilmu pedang kepada murid adalah kewajiban seorang guru, mana berani menerima rasa kagum dari Susyok. Terlalu banyak kembangan dalam jurus pedang yang kau ajarkan kepada Gio Keng, mungkin orang lain tidak memahami maksudmu, tapi aku tahu dengan jelas sekali. Kenapa aku tidak boleh mengatakan merasa sangat kagum? Dia sengaja menandaskan katanya sewaktu menyinggung soal kembangan. Rupanya Potji mempunyai tujuan pribadi, dia khawatir Lan Gio Keng bakal bertindak tidak menguntungkan terhadapnya di saat dia tahu rahasia asal usul dirinya, maka sewaktu mengajarkan ilmu pedang taike tiam hoat kepadanya, sengaja dia merubah banyak kunci penting dan perubahan aneh dengan kembangan-kembangan yang tidak berguna. Sekilas pandang mungkin jurus pedang itu nampak gagah dan indah, padahal sama sekali tidak berguna sewaktu digunakan. Tidak terlukiskan rasa kaget Potji begitu rahasianya terbongkar, pikirnya, jangan-jangan dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengempas aku? Tapi dia adalah ketua para tiang lho, jika dia sampai mengancamku, aku bakal kehabisan daya. Mending kuajak dia bicara belak-belakan. Berpikir sampai di situ segera ujarnya, semenjak Tecu datang ke Gunung Butong, Sushok selalu menyayangi dan memperhatikan diriku, budi kebaikan ini entah dengan kera bagaimana mesti Tecu balas. Jika perbuatan Tecu ada yang dianggap tidak benar, harap Sushok segera menegur secara langsung. Kau salah paham, lagi-lagi sahut buli yang toti yang sambil senyum tidak senyum, justru apa yang telah kau lakukan sangat sesuai dengan kehendakku, siapa bilang salah. Hehehe, betul. Dahulu aku memang pernah sedikit membantumu, tapi di kemudian hari justru akulah yang akan mengandalkan dirimu. Jadi kau tidak usah kelewat Sungkan, aku tidak mampu menerimanya. Sushok, perkataanmu malah membuat aku serba salah, kata Potji gugup, bila ada perintah, silakan disampaikan. Hahaha, mana aku berani memberi perintah kepadamu, hehehe, aha betul, aku belum menyampaikan ucapan selamat kepadamu. Potji terkesiap. Baru saja Potkot Suheng menemui ajalnya, peristiwa ini sangat menyakitkan hati Tecu. Dari mana datangnya kegembiraan? Buliang toti yang menatapnya sekejap, kemudian katanya lagi, aku pun merasa kasihan bercampur sayang atas kematian yang tragis diri Potkot. Tapi yang mati pun sudah mati, bagaimu justru masih ada tanggung jawab berat yang berada di pundakmu, jadi kau tidak usah kelewat bersedih. Bila masa berkabung sudah lewat, seharusnya kita mempersiapkan peristiwa yang mengembirakan. Sebetulnya peristiwa gembira ini selain menjadi peristiwa gembira perguruan, terlebih untuk kau pribadi. Masa kau masih belum paham? Sebenarnya Potji sudah dapat menebak apa yang dimaksud, tapi ia tetap berlagak tidak mengerti. Maafkan kebodohan Tecu, aku benar-benar tidak habis mengerti dari mana datangnya peristiwa gembira itu. Kau benar-benar tidak mengerti atau pura-pura bodoh? Setelah kematian Potkot, berarti kaulah yang akan menjadi putra mahkota pengganti kedudukan Chiang Bun Jin. Kini Chiang Bun Suheng Bu Siang Suheng telah berusia lanjut, kematian Potkot secara tragis pasti akan memaksanya tidak berniat lagi meneruskan jabatan Chiang Bun Jin-nya. Itu berarti dalam waktu dekat posisi ketua akan diwariskan kepadamu. Masa kejadian semacam ini bukan peristiwa yang patut digembirakan. Aha, kemampuan Tecu sangat terbatas, pengetahuanku pun cetek, biarpun Suhu ingin mewariskan posisi itu kepadaku, belum tentu Tecu berani menerimanya. Bu Liang Toti yang segera menunjukkan sikap kurang senang, tegurnya, Putji, aku tidak pernah menganggap orang luar kepadamu, masa kau masih berlagak sungkan kepadaku. Tapi Tecu benar-benar tidak mampu menduduki jabatan Chiang Bun Jin, tidak berani bahkan tidak pantas, aku bicara sejujurnya. Pintar amat kau bermain sandiwara pikir Bu Liang Toti yang dalam hati, tapi kalau diperhatikan wajahnya yang begitu serius, nampaknya dia pun bukan sedang bersandiwara. Bu Liang Toti yang memandang sekejap ke arahnya, tiba-tiba berkata, aku tahu, rasa sedih dan terharu atas kepergian suhengmu timbul dari lubuk hatimu yang tulus. Tapi toh kau telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan jiwanya, kalau pada akhirnya jiwanya tidak terselamatkan, hal ini bukan salahmu. Perkataan itu kedengarannya halus, padahal mengandung sindiran yang sangat tajam, membuat Putji sangat terkesiap. Tanpa sadar teriaknya, Susyok pun telah berusaha dengan sepenuh tenaga. Betul, tapi sayang waktu aku berusaha menolong dengan sepenuh tenaga, keadaan sudah terlambat. Ehem, sejujurnya aku sendiri pun tidak menyangka kalau begitu cepat dia mati. Suheng dihajar orang dengan ilmu pukulan Taik Kek Sinkang hingga terluka nadinya, ditambah pula dia terkena racun jahat jarum lebah hijau, sebelum tiba di gunung, dia sudah mesti bertahan beberapa hari lamanya. Betul, urat nadinya terluka parah karena terhajar Taik Kek Sinkang yang menghantam tubuhnya secara terbalik. Sudah terhitung hebat dia masih bisa bertahan sampai di gunung meski harus berjuang selama beberapa hari di antar Bowet Yeu. Cuma, kalau Ker pertolongan dilakukan secara benar dan tepat, mungkin saja dia tidak mati secepat itu. Berubah paras muka Potji. Jadi maksud Susyok, kau curiga. Tanda petik. Hahaha, kau tidak usah banyak curiga, tukas buliang toti yang sambil tertawa tergelak, orang yang menyalurkan tenaga murni ke dalam tubuh Potkot untuk memunahkan luka racunnya hanya Chiang Bun Suheng, kau dan aku tiga orang. Masa aku mencurigai Chiang Bun Suheng dan dirimu. Dia sengaja tidak menyinggung dirinya, juga tidak menambahkan ucapan kau tidak akan mencurigai diriku bukan, tentu saja hal ini dimaksudkan bahwa dia sangat terbuka dan tidak berniat untuk melakukan perbuatan seperti itu. Tapi bagi Potji bukan berarti dia tidak boleh curiga, malahan hal ini justru merupakan kecurigaannya yang paling utama. Ternyata setelah Potkot dilukai urat nadinya oleh pepukulan tenaga sakti Tai Kek Sinkang yang disalurkan secara terbalik, maka orang yang mengobati lukanya selain harus memiliki tenaga Tai Kek Sinkang yang sempurna, dia pun harus mengerti keret penyembuhan. Untuk menyembuhkan luka semacam ini, orang harus menggunakan teknik menggiring dan tidak boleh menggunakan teknik membuyarkan atau menyumbat, dengan demikian hawa racun yang menggumpal baru bisa diurai dan didesak keluar dari tubuh. Oleh karena itulah saat Potji hendak mengobati Suhengnya tadi, gurunya, Bus Yang Chin Jin sempat memperingatkan hal ini. Tapi sewaktu Potji mulai menyalurkan tenaga murninya, dia segera menjumpai ada sesuatu yang ganjil dan tidak beres, muncul tenaga penghalang yang sangat besar dan jauh di luar dugaannya. Tentu saja dia tidak akan mencurigai gurunya, tapi mungkinkah sebelum gurunya turun tangan, sudah ada orang lain yang mencoba mengobatinya dengan care yang tidak lazim. Dia pun tidak akan mencurigai Bowet Yew, pertama karena Bowet Yew masih muda, sekalipun dia ingin mencelakai Potkot pun belum tentu memiliki taik keksinkang sehebat itu. Kedua, jika dia berniat mencelakai Potkot, buat apa harus menggunakan care seperti ini? Kenapa tidak tinggalkan dia saja di tempat yang jauh dan tidak perlu diantar balik ke Gunung Butong? Buliang Totyang menjumpai Potkot jauh sebelum gurunya bertemu dia, tapi dia tidak yakin apakah Buliang Totyang pernah menyentuh tubuh Potkot, oleh karena itu dia tidak berani memastikan Buliang Totyang yang diam-diam melakukan perbuatan keji itu. Setelah termenung sejenak dia mendongakan kepala, mengawasi Buliang Totyang, lalu katanya, kematian Potkot Suheng sedikit mencurigakan, Tecu ingin melacak dan menyelidiki sebab kematiannya. Masa kau masih belum bisa menenangkan hatimu? Kata Buliang Totyang hambar, paras mukanya sama sekali tidak berubah, padahal sekalipun kau bisa menyelamatkannya. Waput Potkot pun dia tidak lebih hanya bisa bertahan sesaat. Seorang manusia cacat yang untuk makan pun perlu disuapi orang lain hanya akan menjadi beban orang banyak, bagi perguruan maupun bagi dia sendiri sama sekali tiada manfaatnya. Potji dapat menangkap Durit Tajam di balik perkataannya itu, tanpa terasa berubah hebat paras mukanya. Bila peristiwa ini tidak bisa terlacak hingga jelas, mungkin di kemudian hari Tecu bakal menerima tuduhan yang tidak benar. Akhirnya Potji memberanikan diri untuk mengucapkan perkataan yang sejak tadi ingin disampaikan. Dia tahu dengan jelas, kemungkinan besar perkataan itu akan menimbulkan ketidakpuasan Buliang Totyang terhadapnya, namun dia tidak ambil peduli, dia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Buat apa kau mesti repot-repot berbuat begitu, dengan senyum tidak senyum kembali Buliang Totyang berkata, baik Ciyang Bunjin maupun aku sama sekali tidak ada yang curiga kepadamu, siapa lagi yang berani menaruh curiga? Lebih baik jadilah Ciyang Bunjin dengan tenang dan alim, jika ada yang tidak mau takluk, aku akan menjadi tulang punggungmu. Terima kasih Susiok, hanya saja. Tanda petik. Tidak usah banyak bicara lagi, turuti perkataanku, ku jamin kau tidak bakal salah. Ketika bicara sampai di situ, tiba-tiba ia mendesis lirih, SSTT, ada orang datang, sepertinya Bowet Yew. Mungkin gak akan mencarimu untuk berbicara, biar aku pergi lebih dulu. Belum lagi Buliang Totyang berjalan keluar meninggalkan hutan pohon Siong, dari tikungan bukit terlihat ada seseorang berjalan mendekat, benar saja, tampak Bowet Yew muncul menghampirinya. Sekali lagi suara pembicaraan yang berlangsung dalam ruang tidur gurunya mendengung di sisi telinganya. Lalu dia seakan mendengar suara karung guni yang berat diletakkan di atas meja. Baiklah, keluarkan sepotong demi sepotong, letakkan di atas meja, biar ku periksa dengan seksama suara gurunya kembali mendengung. Sepotong demi sepotong. Kalau bukan tulang lalu benda apa lagi? Tidak tahan dia tertawa getir, pikirnya, jangan-jangan tuduhan pembunuhan atas putkot suheng akan terjatuh ke pundaku. Kalau dilihat dari situasinya bisa jadi dosa itu akan ditimpakan ke diriku. Bisa jadi Bowet Yew sedang menjalankan perintah suhu untuk mengajakku kembali ke ruangan dan mengadilikku. Apalagi kalau suhu sampai mengetahui hubunganku dengan Siang Gergonio, hehehe, jangankan jadi pewaris Cian Bun Jin. Untung kalau tidak diusir keluar dari perguruan. HMM, perkataan buli yang susok memang betul, kini posisiku sangat rawan dan berbahaya, mana ada peluang bagiku untuk menyelidiki sebab kematian putkot suheng. Siapa tahu hasil pelacakanku justru semakin tidak menguntungkan posisiku. Dalam waktu singkat berbagai ingatan berkecamuk dalam benaknya, mula-mula dia ingin berlagak seolah tidak melihat Bowet Yew, berusaha menghindar secepatnya dan kabur turun gunung. Tapi dia pun cukup sadar, mustahil baginya untuk bisa meloloskan diri, lagi pula dengan mengambil langkah seribu, bukankah seluruh usahanya selama ini bakal sia-sia. Sementara dia masih ragu, Bowet Yew telah menghampiri sambil menyapa. Put Ji Suheng, sungguh kebetulan aku memang sedang mencarimu, ternyata itulah perkataan pertama yang diucapkan. Diam-diam Put Ji tercekat, namun perasaan itu tidak sampai diutarakan, buru-buru tanyanya, ada urusan apa Bow Sute mencari aku? Suheng tidak perlu sungkan-sungkan, aku rasa ada satu masalah yang seharusnya kulaporkan kepadamu. Kau bilang aku sungkan padahal kau sendiri sungkan juga kepadaku, bagaimanapun kita sesama saudara seperguruan, kalau ada masalah katakan saja terus terang. Tadi Chiang Bun Jin menahanku seorang diri, mula-mula aku merasa heran, ternyata masalahnya adalah. Aku hanya tahu mentaati perintah Chiang Bun Jin, persoalan yang tidak seharusnya ku ketahui lebih baik tidak usah ku dengar. Suheng, kau banyak curiga. Kini kau adalah satu-satunya murid Chiang Bun Jin, persoalan apa lagi yang tidak boleh kau ketahui? Cuma tadi masih ada orang lain di situ, kalau Chiang Bun Jin minta kalian mundur, tentu saja beliau tidak enak mengecualikan dirimu. Ada empat orang yang berada dalam ruangan Bu Siang Chin Jin waktu itu, selain Put Ji dan Bowet Yeu, di situ masih ada Bu Siang Chin Jin dan Bu Si To Jin dua orang tiang lo. Terkejut bercampur girang segera Put Ji bertanya, Chiang Bun Jin yang suruh kau menyampaikan hal ini kepadaku? Suheng, dengan hubunganmu yang begitu khusus dengan Chiang Bun Jin, apakah Chiang Bun Jin perlu mengucapkan kata-kata semacam itu? Jadi kalau begitu ucapan itu muncul atas inisiatifmu sendiri tanya Put Ji tertegun. Tampaknya Bowet Yeu turut melengak. Ucapan Suheng kelewat serius, masa kau masih belum tahu status dirimu sendiri? Oha, apa statusku? Suheng, kau adalah calon Chiang Bun Jin perguruan kita, sudah seharusnya kulaporkan semua masalah kepadamu, masa hanya soal ini pun aku mesti tunggu perintah Chiang Bun Jin. Lagi pula Chiang Bun Jin sudah kelewat lelah, aku harus memintanya untuk lebih cepat beristirahat. Put Ji tidak dapat memastikan apakah perkataan Bowet Yeu itu sejujurnya atau justru merupakan kebalikannya, dia pun berpikir, bagus, biar ku dengar dulu persoalan apa yang hendak dia sampaikan, kalau masalahnya memang karena aku bakal jadi Chiang Bun Jin lantas dia berusaha membaikiku, ya sudahlah. Tetapi kalau tidak, Hektometer, sekalipun aku tidak mampu lolos dari Butong San, memangnya kemampuanku tidak dapat menaklukan bocah keparat ini. Karena itu dia pun membungkam pertanda mengijankan rekannya untuk berbicara. Terdengar Bowet Yeu berkata lebih jauh, persoalan ini harus kumulai dari Pot Kot Su Heng, karena dialah yang minta tolong aku untuk melakukannya. Tempo hari Pot Kot Su Heng mendapat perintah dari Chiang Bun Jin untuk berangkat ke Gunung Boan Leong San dan mengangkut balik tulang belulang bukek tiang lo agar bisa dikebumikan di Gunung Butong. Tentang masalah ini tentunya Su Heng sudah tahu bukan? Put Ji tidak menyangkal, serunya, lantas kenapa? Karena Pot Kot Su Heng terluka parah, terpaksa tugas ini dia serahkan kepadaku untuk melaksanakannya. Tapi ternyata, kejadian berikut sama sekali di luar dugaanku. Tanda petik. Oh, peristiwa apa yang membuat kau merasa di luar dugaan semula? Ku sangka hanya bukek tiang lo seorang yang terkubur. Di situ, siapa tahu ternyata terdapat tiga buah kerangka. Yang satu adalah kerangka Kengking Si, masih ada satu lagi konon adalah kerangka dari pelayan tua Ji O Tai Hiap Ho Kibu yang bernama, bernama. Tanda petik. Orang tua itu bernama Ho Liang, sambil berusaha mengendalikan debar jantungnya Sahuk Put Ji, 16 tahun berselang dia bersama bukek tiang lo, Kengking Si dan Ho Giok yang tewas di tempat itu. Berhubung waktu yang kumiliki saat itu sangat terbatas, hanya dua liang yang bisa kugali untuk mengubur jenazah mereka semua. Oh, rupanya begitu, mestinya tidak ada yang perlu diherankan. Hanya saja. Tanda petik. Hanya saja apa? Ketika ku serahkan tulang beluang yang berada dalam karung guni itu kepada Chiang Bun Jin, ketiga sosok kerangka itu sudah berbaur menjadi satu, tapi Chiang Bun Jin masih sempat-sempatnya mengeluarkan tulang itu sepotong demi sepotong untuk diperiksa dengan seksama. Coba bayangkan apa tidak aneh perbuatannya itu? Nah ini dia, akhirnya sampai juga pada pokok masalahnya. Batin Put Ji, tapi di luar ujarnya, sebetulnya tidak ada yang perlu diherankan, semasa masih hidup dulu, Bukek Tiang Lo adalah jago nomor dua perguruan kita selain Chiang Bun Jin, kenyataan dia tewas secara misterius dan membingungkan, bisa jadi suhu ingin menyelidiki sebab kematiannya dari tulang belulang tubuhnya. Tidak banyak jago di kolong langit yang mempunyai kemampuan untuk membunuh Bukek Tiang Lo, bila dapat dilacak sebab kematiannya dari bentuk tulang, bisa jadi hasil penyelidikannya itu akan sangat membantu dalam melacak jejak seng pembunuh. Dia sengaja tidak menyinggung Kengking Si serta Ho Liang, karena dia ingin tahu bagaimana reaksi Bowet Ye Wu. Ucapan Su Heng tepat sekali, selain meneliti dengan seksama, Chiang Bun Jin juga telah menambuh jarum peraknya dengan bubuk yang terbuat dari culap badak untuk memeriksa kadar racun yang tertinggal di tulang belulang itu. Tulang orang tua katanya beda dengan tulang orang muda, tulang orang yang pernah belajar ilmu silat tingkat tinggi pun berbeda dengan tulang orang yang belum pernah belajar silat. Tentu saja aku tidak mengerti, tapi Chiang Bun Jin mampu membedakannya secara pas dan tepat. Apakah Chiang Bun Jin berhasil menemukan sesuatu? Ya, beliau berhasil menemukan sesuatu, katanya Kengking Si tewas ditusuk orang dengan pedang, karena pada tulang belulangnya terdapat bekas tusukan pedang, sedang Bu Kek Tiang Lo tewas karena isi perutnya tergoncang oleh pukulan Tai Kek Sinkang yang membuat tulang belulangnya agak kendor dan empuk. Sementara orang tua itu, Tanda petik Bagaimana dengan orang tua itu tanya Put Ji cepat, dalam hati diam-diam dia mengambil keputusan, jika kematian Holi yang telah diketahui akibat keracunan oleh jarum lebah hijau, maka secepat kilat dia akan menotok jalan darah pingsan Bowet Yeu, kemudian melarikan diri ke bawah gunung, dia tidak ingin kasusnya ketahuan gurunya. Perlahan-lahan Bowet Yeu menjawab, tidak ditemukan sesuatu. Gejala di tulang belulang Holi yang selesai melakukan pemeriksaan Chiang Bun Jin menyimpulkan kalau dia mati karena emosi yang tidak terkendali, bisa jadi secara tiba-tiba dia kena serangan jantung sehingga mati mendadak. Diam-diam Put Ji menghembuskan napas lega, dia merasa seolah-olah batu besar yang menindik di atas dadanya sudah tersinkirkan. Namun perasaan heran tetap mencekam hatinya, rasa keheranan yang luar biasa. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi dia mengetahui dengan jelas sekali, dia tidak percaya kalau sambitan jarum lebah hijau dari Siang Go Nyo waktu itu tidak berhasil mengenai tubuh Holi yang. Kelihatannya Suheng menaruh perhatian luar biasa terhadap pelayan tua Mendi yang gurumu itu tiba-tiba Bowet Yeu berkata, tercekat hati Put Ji. Jangan sampai dia mengetahui rahasia hatiku, pikirnya cepat, segera katanya, orang tua itu sangat akrab denganku, dialah yang merawat aku hingga dewasa, sikapku terhadapnya sama seperti sikapku terhadap Suhu, telah kuanggap sebagai angkatan tuaku sendiri. Oha, rupanya begitu. Ehem, omong-omong aku malah merasa tidak enak sendiri. Kenapa Put Ji tak habis mengerti? Karena aku telah melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan orang tua itu. Ah, Sute sedang bergurau. Semasa masih hidup dulu kau tidak pernah bersuah dengannya, dari mana bisa melakukan perbuatan yang merugikan dia? Bukan semasa dia masih hidup, tapi setelah mati, apa maksudmu? Ketika memasukkan tulang belulang ketiga orang itu ke dalam. Karung, lantaran karungnya agak kecil dan lagi aku tidak ingin tersiksa waktu membawanya pulang, maka aku lebih mengutamakan tulang belulang buket tiang lho, kemudian baru tulang kengking si, itulah sebabnya hanya tulang kedua orang ini yang ku bawa lengkap, sedangkan tulang milik orang tua itu. Tanda petik. Kau tidak membawa pulang tulang belulangnya seru Potji bermandikan keringat dingin. Ya, kecuali tulang tengkora kepalanya, tulang yang lain telah ku bawa serta, maklum karungnya kecil dan sudah tidak muat. Tentu saja Potji tidak percaya dengan penjelasan itu, namun untuk sesaat dia pun tidak tahu bagaimana harus menanggapi perkataan itu. Kembali Bowet Yew berkata, tidak heran kalau Suheng jadi marah, memang tidak seharusnya aku kelewat egois sehingga melakukan perbuatan semacam ini. Aku tidak menyalahkan dirimu, sudah kenyataan seorang pelayan tua memang tidak bisa menandingi nilai seorang tiang lho sebuah perguruan besar. Tapi dia orang tua sedikit berbeda dengan kebanyakan orang. Dia adalah kerabat Suheng dan sudah dianggap orang tua sendiri. Cuma, tentang kerangka kepalanya. Tanda petik. Biarpun Potji berusaha menenangkan diri, tidak urung ia bertanya juga, ada apa? Waktu itu ketiga sosok kerangka manusia itu telah ku keluarkan, liang kubur pun telah ku timbun kembali. Padahal tengkorak kepalanya tidak sempat ku bawa, jadi terpaksa. Tanda petik. Kau buang. Untung tidak sampai ku buang, kalau tidak, aku bakal semakin bersalah kepada dia orang tua dan dirimu. Aku telah membuat liang kecil di sekitar sana untuk mengubur tengkorak kepala itu. Jika kau ingin menemukannya kembali, mungkin kita masih dapat mengambilnya. Suheng, Perlukah kita segera berangkat ke sana untuk membawanya kembali? Kita bicarakan lain waktu saja, toh kerangka tubuhnya sudah tidak utuh, mau dikubur kemanapun tengkorak kepalanya, aku rasa sama saja. Betul, Bawet Yeu Manggut-Manggut, kini Suheng adalah bakal Chiang Bunjin, masih banyak urusan penting lain yang harus Suheng selesaikan, bagaimana mungkin ada waktu untuk menguras masalah yang tidak penting? Justru aku yang agak bodoh, masa tidak bisa memilah mana urusan penting dan mana yang tidak? Bawet Yeu menyebut dirinya bodoh, padahal Putji sedikit pun tidak merasa bodoh apalagi pikun. Orang yang mati keracunan biasanya seluruh tulang belulangnya akan berubah jadi hitam. Sekalipun sudah mati banyak tahun pun gejala itu masih dapat dijumpai bila kita periksa tulang belulangnya. Hal semacam ini merupakan pengetahuan umum dan diketahui kebanyakan orang. Tapi ada satu pengecualian. Tewas karena jarum lebah hijau menembusi otaknya merupakan satu pengecualian. Jarum lebah hijau mengandung racun yang amat ganas, begitu mengenai otak seseorang, maka semua saraf yang ada dalam otak akan lumpuh, sirkulasi darah pun akan ikut berhenti juga. Oleh karena itu kandungan racunnya hanya tertinggal di dalam otak dan tidak mungkin menyebar ke bagian tubuh lainnya. Itu berarti tanda keracunan hanya akan dijumpai di tengkorak bagian kepala saja, sementara tulang belulang bagian lainnya tidak jauh berbeda dengan tulang belulang manusia kebanyakan. Putji tahu kalau Houli yang tewas karena dibokong oleh Xiang Geronio, tapi dia tidak tahu secara pasti jarum lebah hijau itu sudah menghajar bagian tubuh yang mana pada diri Houli yang. Jangan-jangan Bowet Yew berhasil mengenali gejala keracunan itu dari tengkorak kepalanya hingga sengaja tidak menyerahkan. Kepada Chiang Bunjin demikian dia berpikir, keluarga Bow mereka tersohor karena kehebatan ilmu silatnya, pergaulan mereka pun sangat luas. Meskipun hubunganku dengan Xiang Geronio berlangsung secara rahasia, lagi pula hanya dalam jangka waktu singkat, namun asal mereka mau melakukan pelacakan atas rahasiaku, rasanya tidak gampang untuk mengelabui mereka. Diam-diam dia mencoba untuk mengawasi mimik wajah Bowet Yew, namun sikap pemuda itu selalu tunduk dan hormat. Sama sekali tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan dari wajahnya. Mengapa dia harus melakukan tindakan ini? Jangan-jangan sama seperti Bu Liang Tiang Lo, ingin menggunakan kejadian itu untuk mengompasku setelah aku berhasil menjabat posisi Chiang Bunjin kembali Pot Ji berpikir. Semakin dibayangkan dia semakin curiga dan bimbang, hatinya amat masgul dan kesal. Atau mungkin semua itu hanya dugaanku dan kecurigaanku belaka? Pepatah mengatakan, serangan air bah dibendung dengan tanah, serangan Panglima dihadang dengan tentara, sampai sekarang aku masih belum jelas maksud tujuannya, lebih baik aku baru bertindak bila dia sudah melakukan suatu gerakan. Setelah mengambil keputusan, dia pun balik bertanya kepada Bowet Yeu, Bow Sute, beruntung kali ini ada kau yang mengantar Putkot Suheng pulang gunung, sayang aku terlambat mendapat berita ini hingga tidak bisa ikut menyambutmu di bawah bukit, bahkan tidak sempat pula berbicara untuk terakhir kalinya dengan Suheng. Apakah dia sempat menitipkan pesan untukku? Sewaktu berada di bukit Boan Leongsan, luka yang dideritanya sudah sangat parah, waktu itu dia hanya mampu menyerahkan tugas kepadaku kemudian tidak sadarkan diri. Dia sudah pingsan selama tujuh hari tujuh malam sebelum tiba di Gunung Butong. Suheng bara bisa tersadar kembali sesudah memperoleh pertolongan Chiang Bunjin. Putji sengaja menghela napas panjang. Aai, rupanya dia sudah jatuh pingsan selama tujuh hari tujuh malam, sayang lukanya tidak sempat terobati, coba dia bisa tiba satu dua hari lebih awal, mungkin keadaannya bisa berbeda. Aai, sebenarnya aku pun tahu kalau lukanya harus segera diobati, sayang kemampuan tenaga dalam kucetek sehingga walaupun ada niat namun tidak berdaya karena tidak punya kekuatan. Untuk keterlambatan ini harap Suheng mau memaafkan. Di balik nada suaranya, jelas kedengaran kalau dia mulai tidak senang. Buru-buru Putji berkata lagi, Bo Suheng, kau tidak perlu menyesal dan kau pun tidak usah berpikir yang bukan-bukan. Aku tahu kau telah berusaha semaksimal mungkin, untuk itu aku merasa berterima kasih sekali. Aku pun tahu dalam perguruan kita sekarang, hanya Chiang Bunjin dan Bu Liang Tiang Lo berdua yang memiliki kekuatan tenaga dalam sehebat itu. Baguslah bila Suheng pun memahami akan hal ini. Dan itu pula alasannya mengapa aku tidak berusaha mengobati lukanya sepanjang jalan. Tenaga dalam kucetek, ilmu silat perguruan pun baru mengerti sedikit. Padahal luka dalam yang diderita Putkot Suheng hanya bisa diobati oleh jago perguruan kita yang memiliki tenaga dalam sempurna. Cuma, Suheng, tadi kau mengatakan kalau dalam perguruan kita hanya ada dua orang yang memiliki tenaga dalam sehebat itu, apakah ucapan itu tidak kelewat merendahkan diri sendiri? Sementara dia berusaha membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan, ternyata pemuda ini tidak lupa menyanjung bakal Chiang Bunjin ini dengan beberapa patah kata manis. Aha, mana berani aku dibandingkan dengan kehebatan Chiang Bun Suhu serta ketua Tiang Lo, kalau mau dipaksakan pun kemampuanku paling hanya setengah mereka. Oha benar, bicara tentang Chiang Bun Suhu dan Tiang Lo, aku ingin tanya, sewaktu naik gunung tadi, apakah kau bertemu buliang Tiang Lo terlebih dulu? Rupanya setelah bicara berputar-putar, akhirnya dia kemukakan juga pertanyaan yang selama ini mengganjal dalam hatinya. Benar, Bowet Yeu mengangguk, ah, waktu itu aku hanya berpikir ingin cepat bertemu Chiang Bun Suhu hingga sesaat lupa untuk minta tolong kepada buliang Tiang Lo agar melakukan pertolongan pertama. Hanya saja, aku rasa kalau selisih waktu pun paling cuma setengah batang hiu, jadi tidak semestinya. Tanda petik. Bowet Yeu tidak perlu menyesali diri sendiri, betul, kalau selisih waktu paling hanya setengah batang hiu. Apakah waktu itu buliang Tiang Lo sempat memeriksa denyutna di potkot suheng? Tidak, sama sekali tidak, tampaknya Bowet Yeu merasa keheranan atas pertanyaan ini. Oha, setahuku buliang Tiang Lo sangat menguasai ilmu pertabiban, karena itulah aku mengajukan pertanyaan itu. Buliang Tiang Lo hanya mengajukan beberapa pertanyaan secara tergesa-gesa, kemudian minta aku secepatnya bertemu Chiang Bun Jin. Oha, rupanya kalian bersama-sama menghadap Chiang Bun Jin tidak, dia menyusul kemudian bersama Busi Tiang Lo. Kuatir adik seperguruannya curiga, Pet Ji tidak bertanya lebih jauh, katanya kemudian, Bow Sute, kau pasti sudah menempuh perjalanan siang malam, lebih baik cepatlah pergi beristirahat. Suheng, kau pun harus baik-baik menjaga diri, jangan kelewat bersedih, masih banyak urusan penting perguruan yang berada di atas bahumu. Setelah kedua orang itu berpisah, Pet Ji berjalan seorang diri sambil berpikir, bila kejadiannya seperti apa yang dia katakan, berarti buliang Tiang Lo sama sekali tidak menyentuh seng penderita, lalu siapa yang telah mencelakai Put Kout? Simpul mati ini membuat dia pusing, bingung dan tidak habis mengerti, akhirnya sambil tertawa getir pikirnya pula, petpatah kuno. Mengatakan lebih baik menyapu pekarangan sendiri dan tidak usah mencampuri salju di atap tetangga. Asal suhu tidak menaruh curiga kepadaku, kenapa aku mesti repot-repot pergi menyelidki siapa yang telah mencelakai Put Kout Suheng? Hanya saja tengkorak kepala itu masih tetap merupakan bibit bencana bagiku di kemudian hari, badai dan ombak dasyat pun telah berhasil ku lewati, tidak lucu kalau sampai aku harus menderita kapal karam di sungai kecil. Bowit Yeu tampaknya merupakan seorang lawan yang sangat liai, aku harus hati-hati menghadapinya. Sebagai mana diketahui, sepanjang hidup dia telah melakukan dua kesalahan besar, pertama, karena salah membunuh adik seperguruannya, Keng Kingsi. Kedua, karena dia pernah mempunyai hubungan istimewa dengan Siang Go Niu yang terkenal dalam dunia persilatan sebagai perempuan siluman berhati busuk. Benarkah Keng Kingsi bersekongkol dengan bangsa Bo An untuk mengkhianati perguruan? Hingga kini masalah itu masih diliputi tanda tanya, oleh karena itu apakah dia telah salah membunuh atau tidak? Sampai sekarang pun belum ada kepastian. Tapi andai kata dia benar-benar telah salah membunuh pun menurut situasi yang dihadapinya saat itu, dia masih punya alasan yang kuat untuk mengelah diri, semisal situasi terdesak pun paling dia hanya akan mengaku sebagai salah membunuh. Kesalahan semacam ini menurut dugaannya tidak bakal mempengaruhi prosesinya menjadi pengganti Chiang Bun Jin, sebaliknya bila orang lain sampai tahu dia punya hubungan khusus dengan Siang Go Niu, apalagi kalau sampai diketahui juga bahwa jauh sebelum kejadian dia sudah tahu kalau Ho Liang mati karena terhajar jarum beracun yang dilepas Siang Go Niu. Oh tapi selama ini dirinya berusaha merahasiakannya, tidak usah diprotes orang pun dia merasa tidak punya muka lagi untuk menancapkan kaki di Gunung Butoh. Di saat dia masih murung dengan pikiran yang sangat kalut itulah tiba-tiba buliang toti yang sekali lagi muncul di hadapannya. Begitu lama kau berbincang dengan Bowet Yeu, bisa diduga ada berita baik yang telah dia sampaikan kepadamu bukan? Dari mana Susiok bisa menduga dia datang membawa berita gembira balas Put Ji sambil berusaha mengendalikan gejolak perasaannya, dia tidak lebih hanya menceritakan pengalamannya ketika mengantar Put Kot Su Heng balik ke gunung. Bukankah itu merupakan sebuah berita gembira? Bayangkan sendiri, kalau dia tidak menganggapkah sebagai bakal Chiang Bun Jin, buat apa mesti memberi laporan kepadamu. Aha, mana bisa dibilang kalau hal ini merupakan satu kejadian besar. Terus terang, kalau bukan dibina dan didukung Tiang Lo, mungkin tempat berpijak bagiku di Butong San pun tidak ada, mana berani mengharapkan kedudukan Chiang Bun Jin. Nada bicaranya saat ini sudah jauh berbeda, maksud lain dibalik perkataan itu adalah asal buliang toti yang bersedia mendukung dia menjadi Chiang Bun Jin, dia pun tidak akan menampik untuk melakukan apapun. Buliang toti yang segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bukankah sudah kuutarakan sejak awal, aku pasti akan mendukungmu, masa baru sekarang percaya. Justru karena aku sangat memperhatikanmu maka sengajaku nanti kedatanganmu di sini, coba kalau tidak, mungkin aku sudah pergi sejak tadi. Tempat di mana dia mengajak buliang toti yang berbicara sekarang berada lebih kurang satuli dari tempat di mana dia berbicara dengan Bowet Yeu tadi, dari jarak yang begitu jauh rasanya mustahil bagi Tosu itu untuk menangkap semua pembicaraannya. Kendatipun dia menempelkan telinganya di atas permukaan tanah. Tapi bila buliang toti yang yang dulunya memang tidak berada di situ, tapi berbalik ke situ setelah mendengar suara langkah kakinya, jelas hal ini susah untuk dikatakan. Aha, peduli amat dia sempat mendengar atau tidak, selama dia berlagak bodoh, kenapa aku pun tidak berlagak bodoh. Toh dia berniat memperalat aku, apa salahnya kalau aku pun memperalat dia demikian putji berpikir. Bagaimana keadaan gurumu tiba-tiba buliang toti yang bertanya. Maksudmu seru putji tertegun. Biarpun dia pintar, tidak urung kali ini dibuat bingung juga oleh pertanyaan itu. Sebagaimana diketahui, kesehatan Chiang Bun Jin merupakan masalah terbesar yang paling dikhawatirkan setiap anggota Butong Pei saat ini, khususnya bagi puci pribadi. Sebab dialah orang pertama yang langsung terpengaruh oleh kejadian itu. Itulah sebabnya buliang toti yang sengaja mengajukan pertanyaan itu, karena dengan pertanyaan itu dia dapat menyelidiki reaksinya. Diam-diam putji merasa sangat menyesal, menyesal kenapa tidak menanyakan kesehatan suhu dari mulut Bowet Yeu tadi. Namun dia pun tidak berani mengakui kehilafannya itu di depan buliang toti yang baginya lebih baik ditegur oleh susoknya ini daripada semisal dia balik bertanya, Begitu lama kau berbincang dengan Bowet Yeu, sebenarnya urusan besar apa yang sedang kalian bicarakan? Pertanyaan semacam ini jelas merupakan sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Terpaksa putji memberi penjelasan sebisanya, katanya, usia suhu sudah mencapai 80 tahunan, setelah mengalami berbagai peristiwa dan perubahan, sudah barang tentu kesehatan maupun kesegaran tubuhnya jauh berbeda dibanding dengan hari biasa. Hanya saja menurut laporan It Yeu, secara garis besar kondisi tubuhnya tidak terlampau jelek, sewaktu memerintahkan It Yeu untuk menyerahkan tulang belulang bukek tiang leloh kepadanya, dia masih sanggup memeriksa tulang belulang itu satu demi satu. Dengan seksama. Jadi itukah yang dibeberkan It Yeu kepadamu? Tentu saja dia merasa kurang leluasa untuk mengungkap kondisinya kelewat parah. Padahal menurut pandanganku, hawa murni Chiang Bun Suheng telah mengalami kerusakan yang parah, malah-malah keadaannya begitu parah hingga susah untuk diobati lagi. Sutit, bukannya aku sengaja mensyukuri kejadian ini, tapi kelihatannya saat kau menjabat sebagai Chiang Bun Jin sudah tidak lama lagi. Mulai sekarang kau harus membuat persiapan, daripada sampai waktunya kau kebuakan sendiri. Jika apa yang diucapkan Susho benar, dalam keadaan kalut dan sedih, mana mungkin Tecu bisa mengambil segala keputusan. Harap Susho mau mengaturkan semuanya bagiku, sahup putji dengan air mata meleleh membasahi pipinya. Hahaha, bagus, bagus, ternyata kau sangat memahami maksud hatiku, kau memang pantas menjadi orang besar bagi perguruan kita. Bagus, bagus, semogakah selalu teringat dengan perkataanmu hari ini, berbuatlah sebaik mungkin. Secara beruntun dia mengucapkan kata bagus berkali-kali, hal ini menunjukkan rasa pujiannya kepada keponakan muridnya itu. Bagi putji sendiri, walaupun dia tidak berani memberikan senyum penuh pengertian kepadanya, namun jelas jalan pikirannya sudah seiyasekata dengan paman gurunya itu. Malam itu dia tidak dapat tidurnya nyak, benaknya dipenuhi berbagai masalah dan pikiran, khususnya peristiwa yang mungkin bakal terjadi keesokan harinya. Sekalipun besok, belum tentu gurunya secara resmi akan mengangkat dia menjadi penerus siang bunjin, paling tidak dia berharap niat itu dapat disebar luaskan kepada umum. Malam yang gelap akhirnya berlalu, hari esok sekarang telah berubah menjadi hari ini. Tidak ada peristiwa apapun yang terjadi, karena dia sama sekali tidak dapat bertemu gurunya. Si Tojin Bisutuli bertugas menjaga pintu gerbang, ketika dia mohon bertemu pertama kali tadi, dengan gerakan tangannya yang khas Tojin Bisutuli memintanya untuk segera mengundurkan diri. Ketika dia memohon untuk kedua kalinya, si Tojin Bisutuli bukan saja tidak menggubris, bahkan pintu gerbang ditutupnya rapat-rapat. Hari ini dia gagal bertemu Suhu, begitu juga pada hari kedua. Bukan dia seorang saja yang tidak dapat bertemu Suhu, Buliang. Totiang serta busi Tojin pun gagal berjumpa siang bunjin, nasib. Mereka setali tiga uang dengan dirinya. Tentu saja Tojin Bisutuli sedang melaksanakan perintah siang bunjin, kalau tidak, mana berani dia bersikap seperti itu terhadap kedua orang tiang lo itu. Sebagai seorang tiang lo, ternyata Buliang. Totiang serta busi Tojin harus ditolak menghadap, tentu saja kejadian ini membuat mereka jadi kikuk, canggung dan serba salah. Kalau mereka hanya canggung dan kikuk, berbeda dengan Putji, selain terkesiap, dia pun penuh diliputi rasa curiga dan tidak tenang. Sebab dia merasa kedudukan dirinya jauh berbeda dengan kedua orang tiang lo itu, kini dia sudah menjadi satu-satunya murid siang bunjin, apalagi pergaulannya selama 16 tahun boleh dibilang membuat hubungan batin mereka melebih ayah dan anak, berbeda dengan hubungan kedua orang tiang lo itu. Tapi mengapa suhunya selain enggan bertemu kedua orang tiang lo itu, mengapa enggan juga bertemu dirinya? Atau mungkin suhunya sudah mengetahui tingkah lakunya yang tidak jujur sehingga tidak lagi mempercayainya? Untung saja jawaban itu bukan merupakan satu-satunya jawaban. Mungkin saja buliang toti yang sedang mengejek dirinya, mungkin juga dia hanya melakukan peraduga terhadap masalah yang mungkin terjadi, namun baginya, dia masih mempunyai sebuah penjelasan lain. Bisa jadi siang bunjin menderita luka dalam yang parah hingga perlu menutup diri untuk berlatih, bagi orang yang mempelajari tenaga dalam tingkat tinggi, di saat bersemedi, dia memang tidak bisa diganggu segala suara maupun kejadian. Agar dapat mententeramkan hati sendiri, terpaksa putji harus menerima penjelasan yang terakhir. Walaupun dia sudah menerima penjelasan ini, pada hari ketiga dia tetap datang tepat pada saatnya untuk memberi salam kepada gurunya. Pada hari ini tidak nampak buliang toti yang maupun busi tojin, mungkin lantaran gengsi dan juga karena sudah dua hari beruntun ditolak untuk bertemu, maka hari ini tidak nampak mereka datang berkunjung. Hari ini putji datang dengan mengajak sertalan giyokeng. Di luar dugaan, ternyata hari ini terjadi sedikit perubahan. Ketika melihat kehadiran lan giyokeng, si tojin bisutui itu kelihatan sangat gembira. Setelah masuk ke dalam, dia muncul kembali sambil memberi tanda. Kepada putji dia menggoyangkan tangannya berulang kali sementara terhadap lan giyokeng justru menggapai, jelas sekali dia mengundang lan giyokeng untuk masuk ke dalam. Sambil tertawa paksa putji pun segera berkata, Kengji, tidak aku sangka rejekimu sungguh bagus, ternyata orang yang paling disayang suco tetap adalah dirimu. Cepat masuk dan jangan lupa sampaikan salamku untuk suco. Tojin bisutui itu hanya memperkenankan lan giyokeng seorang yang masuk ke dalam, putji yang sebenarnya ingin menunggu di luar pintu. Ternyata diusir pergi dari situ. Terpaksa dengan perasaan tidak senang putji balik kembali ke tukaan sendiri, dengan susah payah akhirnya hingga menjelang senja baru nampak lan giyokeng balik kembali. Bagaimana dengan sucau buru-buru putji bertanya? Sucau kelihatan kurus dan menakutkan, kedua pipinya. Cembung ke dalam. Wajahnya seperti diliputi selapis hawa berwarna abu-abu, hanya sepasang matanya yang kelihatan masih bersinar. Coba kalau bukan di hari biasa sucau amat menyayangi aku, mungkin aku benar-benar tidak berani mendekatinya. Mendengar laporan itu, di samping gembira putji pun merasa khawatir, kembali tanyanya, apa saja yang telah dikatakan sucau kepadamu. Sambil membelai kepalaku, sucau memuji aku sebagai anak baik. Tentu saja sucau amat menyayangimu, kata putji cepat, sementara hatinya merasa kecut sekali, tapi, bukankah kau sudah pergi sangat lama, tentunya masih ada persoalan lain yang dibicarakan bukan? Ya, ada, bahkan kejadian yang sama sekali tidak kuduga. Kejadian apa yang tidak kau duga seru putji terkejut. Sucau bertanya kepadaku, bagaimana dengan latihan ilmu pedang taike tiam hoatku? Aku pun menjawab bahwa seluruh rangkaian ilmu pedang itu telah selesai ku pelajari, hanya tidak diketahui bagus tidak hasil latihanku itu. Sebelum mengajarkan ilmu pedang kepada muridnya, terlebih dulu putji telah minta izin kepada ciang bunjin. Hanya saja dia sedikit tercengang dan diluar dugaan karena tidak menyangka dalam keadaan sakit, ciang bunjin bukannya bertanya soal lain justru pertanyaan itulah yang pertama diajukan. Jadi Sucau minta kau memperaktakan dihadapannya tanya. Putji kemudian. Bukan cuma memperaktakan, bahkan Sucau minta aku bertanding pedang melawan tojin bisutuli. Bertanding pedang melawan tojin bisutuli putji tertegun. Benar. Suhu, kau tidak menyangka bukan? Aku diminta bertarung melawan seorang toso tua yang bisutuli, bahkan di hari biasa pun berjalan sambil membungkukan badan, belum pernah kudengar kalau orang ini pernah berlatih ilmu silat. Tentunya kau tidak mampu melawan dia bukan? Senjata yang dia gunakan bukan pedang sungguhan, melainkan pedang kayu yang dibuat saat itu juga. Waktu itu dia mengambil sebatang kayu bakar, terus telapak tangannya seperti sebilah golok tajam saja, menyayat ke kiri dan kanan, tidak selang beberapa saat kemudian jadilah sebilah pedang kayu yang panjangnya tiga kaki dengan lebar tiga inci. Bayangkan saja, lihai bukan kemampuannya. Tapi saat itu aku berpikir begini, biar telapak tangan muliai, namun mana mungkin pedang kayu mu sanggup menandingi keterajaman pedang bajaku? Asalku babat pedang kayunya hingga putus, dia mau bertanding pakai apa? Siapa sangka pedang kayunya begitu ringan bagaikan selembar kertas saja yang menempel di atas pedangku, sampai aku selesai memperagakan rangkaian ilmu pedang tai ke kiam hoat? Pedangku tidak pernah mampu mematahkan pedang kayunya. Ketika sampai jurus terakhir, tiba-tiba aku merasa ada satu kekuatan besar yang menghisap pedangku, bukan saja aku gagal mematahkan pedang kayunya, sebaliknya malah pedangku yang berhasil dia rampas. Putji tertawa paksa. Sudah puluhan tahun lamanya Tojin Bisutuli melayani Chiang Bunjin, tidak aneh jika dia pun pandai bersilat. Biarpun di mulut dia berkata begitu, dalam hati diam-diam merasa terkejut juga, pikirnya, bukankah ilmu silat yang dimiliki Tojin Bisutuli sudah jauh melampaui kemampuanku? Tidak disangka. Selama belasan tahun dia selalu menyembunyikan identitasnya hingga aku pun nyaris berhasil diaklabui. Namun baginya kehebatan ilmu silat yang dimiliki Tojin Bisutuli hanya merupakan masalah kedua, yang paling penting sekarang adalah ingin mencari tahu apa maksud tujuan gurunya memintalan Giyokeng bertarung melawan Tosu itu. Selesai bertanding apa kata Suchou kepadamu tanyanya. Apa yang kemudian diucapkan Suchou pun sama sekali di luar dugaanku, dia hanya mengucapkan tiga patah kata. Tiga patah kata? Ya, tiga patah kata, sahutlan Giyokeng sambil menirukan lagak Suchou-nya, bagus, bagus sekali. Tidak ada perkataan lain Gu Mamputji terkejut bercampur keheranan. Selesai mengucapkan ketiga patah kata itu Suchou segera memejamkan matanya bersemedi, aku pun tidak berani lagi mengganggu dia orang tua. Bagus, bagus sekali, apa maksudnya? Kalau didengar sepintas seolah-olah dia sedang memuji permainan pedang Lan Giyokeng yang dianggap bagus sekali, tapi dengan kedudukannya sebagai seorang Chiang Bun Jin yang memiliki kepandaian silat tinggi, sekalipun bukan seorang ahli pedang, apakah dia tidak dapat melihat kalau ilmu pedang yang dilatih Lan Giyokeng hanya jurus kembangan yang sama sekali tidak berguna? Bila penjelasan ini tidak benar, berarti tinggal satu penjelasan lagi. Kata Bagus, bagus sekali itu tentu mengandung arti kebalikan. Jangan-jangan Suchou sudah tahu akan keegosanku, hanya saja sungkan untuk berterus terang di hadapan anak Ken. Karena merasa sangat tidak puas, maka dia sengaja mengecapkan ketiga patah kata itu. Jika Suchou menegurku secara langsung, mungkin tidak sulit bagiku untuk memberi penjelasan. Yang aku takuti justru bila Suchou menaruh curiga kepadaku, tidak mungkin perasaan itu diakemukakan. Masih ada satu persoalan lagi yang membuatnya tidak tenteram, selain kecurangan yang telah dia lakukan sewaktu mewariskan ilmu pedang kepada Lan Giyokeng, mungkinkah Suchounya berhasil juga menemukan kecurangan lain yang telah diperbuatnya? Belum sempat dia menanyakan hal ini kepada muridnya, tiba-tiba Lan Suileng muncul di tempat itu. Selesai memberi hormat kepada Putji, gadis itu langsung menegur adiknya, apakah kau sudah lupa hari apakah sekarang ini? Hari apa tanya Lan Giyokeng tertegun? Coba lihat, Om Lan Suileng sambil menggeleng kepala berulang kali, ternyata kau benar-benar lupa. Hari ini kan hari ulang tahun ayah. Aha betul, seolah baru sadar, teriak Lan Giyokeng, aku seharusnya teringat akan hal ini, tapi belakangan. Aku paham. Belakangan kau memang sedang kesal dan masgul gara-gara peristiwa yang menimpa supek serta Suchoumu. Aku tidak akan menyalahkan dirimu. Ayo ikut aku pulang, kita semua sedang menunggumu untuk makan bersama. Menyusul kemudian kepada Putji katanya, Suhu, sebetulnya ayah ingin mengundangmu meneguk secawan arak dan makan dua biji bakpau. Tapi ayah khawatir kau sedang melayani Chiangbon Chinjin sehingga tidak berani mengganggumu. Tentu saja Putji tidak mungkin menghalangi muridnya agar tidak pulang memberi selamat kepada ayahnya, terpaksa dia berkata, aku adalah saudara lama ayahmu, seharusnya aku ikut Kengji untuk menyampaikan selamat kepadanya. Tapi, Aai, kau sendiri juga tahu, belakangan aku kelewat repot, rasanya susah membagi. Diri untuk urusan lain, baiklah biar anak Keng saja yang mewakiliku menyampaikan ucapan selamat. Malam itu, pikiran dan perasaan Putji sangat kalut, dia berusaha memejamkan matu namun tidak juga dapat tidur. Akhirnya setelah berjuang dengan susah payah, menjelang kentongan kelima dia terlelap juga dalam tidurnya. Ternyata di dalam mimpi pun dia belum bisa mendapatkan ketenangan, dalam tidurnya dia seolah-olah balik kembali ke Gunung Boan Leongsan, di tengah hujan badai yang deras, dia seolah melihat Kengking Si yang berlepotan darah berjalan menghampirinya, menyusul di belakangnya Ho Giok Yan, perempuan itu dengan rambut kusut dan wajah penuh amarah sedang memandangnya dengan metemendelik, menyusul kemudian tampak Koli yang menunjukkan tengkora kepalanya yang berlubang dan tiba-tiba roboh terjungkal di hadapannya. Aha, Xiang Go Nio pun ikut datang, ia mengenakan baju berwarna merah darah, bibirnya yang kecil mungil tiba-tiba berubah jadi besar dan lebar, selebar ember rongsok, dia sedang menyeringai dengan bibir lebarnya sambil tertawa mengejek. Mendadak suara guntur membangunkan dia dari tidurnya. Ternyata bukan suara guntur. Suara guntur yang terdengar dalam alam mimpinya ternyata adalah suara genta. Tapi suara genta itu justru lebih mengegetkan, lebih mengejutkan dirinya daripada suara guntur. Ternyata suara genta itu berasal dari puncak Giyok Hang Teng. Suara genta yang berasal dari genta besar di pagoda Leng Xiaoke, puncak Giyok Hang Teng. Konon genta tembaga itu beratnya mencapai 3.700 kati, asal suara genta itu dibunyikan, maka seluruh anggota perguruan yang tersebar di Bukit Butong akan mendengarnya dengan jelas. Tapi genta itu tidak pernah dibunyikan dalam mana tidak ada kejadian penting atau gawat. Menurut aturan, setiap tahun genta itu hanya dibunyikan tepat di hari kelahiran Lokun. Atau kalau tidak, genta itu baru dibunyikan bila sedang menghadapi peristiwa besar yang perlu untuk mengumpulkan seluruh anggota perguruan. Sudah 16 tahun lamanya Potji berada di Gunung Butong, kecuali setiap tahun satu kali di saat hari kelahiran Lokun, belum pernah dia mendengar suara genta itu di hari-hari biasa. Hari ini bukanlah hari kelahiran Lokun. Tapi mengapa genta itu dibunyikan? Untuk memperingati hari kelahiran Lokun, setiap kali genta itu hanya dibunyikan 7 kali, tapi sekarang suara genta itu dibunyikan bertalu-talu. Ketika mencoba dihitung, ternyata genta itu dibunyikan sebanyak 21 kali sebelum berhenti. Dari penuturan kedua orang Tiang Lo, dia pernah mendapat tahu bahwa suara genta yang dibunyikan 21 kali pertanda Chiang Bunjin hendak mengumumkan masalah besar yang menyangkut mati hidupnya perguruan Bu Tong Pei. Sambil menggosok matanya dia menengok keluar kamar, ternyata matahari telah memenuhi jendela, hari sudah siang. Dia tidak menyangka hari ini akan begitu terlambat bangun dari tidurnya, teringat bagaimana semalam dia tidak dapat memejamkan mata, perasaan getir menyelimuti hatinya. Peristiwa besar apa yang telah terjadi demikian dia berpikir, Jangan-jangan aku masih berada dalam alam impian? Hujan badai yang dialami dalam impian ternyata disambut hari yang cerah setelah mendusin, tapi sayang perasaannya kini justru jauh lebih gelap, lebih kelam ketimbang hujan badai. Terpaksa dia bersihkan muka dengan terburu-buru, lalu segera berangkat ke Kuil Hok Tin Kuan di mana Chiang Bunjin berdiam. Di depan Kuil Hok Tin Kuan terdapat sebuah pelataran yang luas. Dan datar, saat itu seluruh anggota perguruan yang mendengar suara genta itu sudah berdatangan dan berkumpul di sana. Putsji datang sedikit terlambat, belum sampai dia tiba di tengah pelataran, tampak Chiang Bun Suhu telah muncul dari balik Kuil Hok Tin Kuan. Bus yang cinjin dan seorang lelaki setengah umur berjalan bersanding, sementara kedua orang tiang lelong mengikut di belakangnya. Paras muka bus yang cinjin layu, kering dan kusut, persis seperti yang dilukiskan Lan Giokeng semalam, wajahnya seakan-akan dilapisi oleh kabut berwarna abu-abu. Begitu menyaksikan kondisi wajah Chiang Bunjinnya, hampir semua anggota perguruan merasa terkejut bercampur cemas. Tapi bagi Putsji, justru kehadiran lelaki setengah umur itulah yang paling membuatnya terkejut bercampur keheranan. Selama hidup belum pernah dia bertemu dengan orang ini, tapi sikap Chiang Bun Suhu nampak begitu akrab dengan orang itu. Mungkinkah posisi dan kedudukan orang itu masih jauh di atas kedudukan Buliang Totiyang serta Busi Tojin? Sementara Putsji menduga-duga, dari arah belakang kembali berjalan keluar seseorang. Tosu setengah umur itu tidak lain adalah murid pertama Buliang Totiyang, Put Pei. 16 tahun berselang, sewaktu pertama kali Putsji tiba di Gunung Butong, dia pernah dipersulit Put Pei, oleh sebab itu kesannya terhadap orang ini sangat buruk. Tapi Put Ji adalah seseorang yang pandai menahan diri, setelah naik gunung, meskipun posisinya sekarang adalah murid penutup Chiang Bun Jin yang status serta kedudukannya jauh di atas Put Pei. Namun bukan saja dia tidak menunjukkan sikap bermusuhan atau ingin membalas dendam, bahkan berusaha merangkul Put Pei agar berpihak kepadanya. Put Pei bukan orang bodoh, tapi dia tahu kalau suhunya ingin memperalat Put Ji, kalau sampai gurunya saja berusaha mengambil hati Put Ji, apalagi dirinya. Itulah sebabnya meskipun mereka berdua sama-sama berlagak hangat, namun dalam pandangan orang lain kedua orang itu justru sudah dianggap sebagai sahabat karib. Agak tertegun juga Put Ji begitu melihat Put Pei, pikirnya, biarpun dia tidak berani berlagak sebagai murid Chiang Bun Jin, paling tidak kedudukannya dalam perguruan masih dianggap senior, aneh, kenapa dia pun datang terlambat? Sekarang dia baru mulai memperhatikan balutan kain yang membungkus lengan kiri Put Pei, kelihatannya dia pun sedang menderita luka. Selesai saling menyapa, Put Pei pun menegur, apakah Chiang Bun Jin tidak memberi kabar dulu kepadamu, kenapa kau pun datang terlambat? Aku senasib dengan gurumu, beberapa hari belakangan gagal bertemu Chiang Bun Jin. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Aku sendiri pun kurang jelas. Hanya ku ketahui kalau perguruan kita telah kedatangan seorang tamu agung. Eh HM, kalau dibilang tamu agung mestinya kurang pas, sebab biarpun dia memang tamu, namun sesungguhnya merupakan orang sendiri. Tergerak hati Put Ji, cepat bisiknya, kau maksudkan tamu yang berada di samping suhu? Siapa orang itu? Hah, masa dia pun tidak kau kenal rasanya seperti sangat ku kenal, cuma... Tanda petik. Coba perhatikan sekali lagi, mirip siapa dia? Seperti baru tersadar dari mimpi, Put Ji segera berseru, Ah ah, betul, mirip Bowet Yew. Betul, dia adalah Hayah Bowet Yew, keluarga persilatan yang... ...mempunyai hubungan paling dalam dengan perguruan kita. Dia dihormati sebagai Tiong Chiu Tai Hiap, pendekar dari daratan Tiong Goan, Bow Chiong Long. Oh ha, rupanya dia. Tidak heran suhu pun bersikap hormat kepadanya. Justru yang paling kutakuti adalah setelah kehadirannya, perguruan kita bakal tertimpa banyak masalah. Kenapa? Aku hanya menduga saja, semoga saja dugaanku keliru, Su Heng, apakah lengan kirimu terluka? Betul, luka ini merupakan persembahan dari Bow Tai Hiap. Apa yang terjadi? Jadi kalian sudah saling kenal seruput Ji melengak. Dia sangka Pot Pei lagi-lagi melakukan kesalahan seperti apa yang pernah dia lakukan terhadapnya 16 tahun berselang, tapi setelah dipikir kembali, dia merasa dugaan seperti itu sangat tidak masuk akal dan lagi mustahil dia bisa berbuat begitu. Oleh karena itulah dibalik ucapannya kepada Pot Pei tadi, dia sisipkan maksud sebagai berikut, kalau memang kalian sudah saling mengenal, dan dia pun sudah tahu kau adalah murid pertama buliang totiang, sekalipun sikapmu terhadapnya kurang sopan, rasanya mustahil dia bakal turun tangan memberi pelajaran kepadamu. Tentu saja perkataan semacam ini tidak leluasa diungkap keluar, nampaknya Pot Pei sangat paham akan maksudnya. Setelah tertawa getir, ujarnya, Sute, kau sangka aku masih ceroboh dan gegabah seperti dulu? Kali ini justru aku bersikap kelewat hati-hati, kelewat hangat kepadanya maka aku tertimpa bencana ini. Kalau memang sudah berhati-hati, kalau sudah bersikap hangat. Kenapa Bo Ciong Long masih memberi hadiah kepadanya? Apa yang menyebabkan Pot Pei terluka? Semakin mendengar, Pot Ji merasa makin kebingungan. Ternyata beginilah ceritanya, oleh karena nasib tragis yang menimpa Pot Kot dan lagi Chiang Bun Jin sedang menderita sakit, penjagaan yang dilakukan di Butong pun otomatis ditingkatkan dan makin ketat. Untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, dipilihlah 18 orang To Jin dari angkatan Pot yang memiliki kungfu cukup bagus untuk melakukan perondaan Chiang Malam. Dari angkatan Pot, sebenarnya kungfu Pot Ji yang terhitung paling bagus dan tangguh, tapi berhubung dalam pandangan rekan seperguruan bahwa Pot Ji merupakan bakal Chiang Bun Jin, maka dalam tugas perondaan ini mereka tak berani mengusiknya. Pagi itu Pot Pei yang mendapat giliran meronda di depan gunung. Ketika Fajar baru saja menyingsing, ia sudah melihat ada seseorang sedang naik gunung. Pagi ini kabut sangat tebal, pada mulanya tidak terlihat dengan jelas siapa gerangan orang itu, setelah makin dekat dia baru tahu kalau orang itu adalah Bo Chiang Long. Kehadiran Bo Chiang Long secara tiba-tiba di gunung Butong segera membuatnya tercengang, tapi belum sempat dia maju ke depan untuk menyapa, peristiwa lain yang jauh lebih tidak terduga telah berlangsung di hadapannya. Dari balik kabut tebal, tepatnya dari belakang tebing terjal tiba-tiba muncul dua orang lelaki berbaju hitam. Bo Chiang Long yang berjalan di tengah kabut ternyata melangkah dengan santainya, seolah dia sama sekali tidak tahu kalau ada orang hendak membokongnya dari belakang. Tanpa berpikir panjang buru-buru Pot Pei melayang turun dari tempat ketinggian dan menggunakan pedangnya untuk melindungi. Bo Chiang Long Juru Sengki Tiang Hong, sergapan elang di tengah udara, yang dia gunakan telah mengubah tubuhnya bagaikan panglima langit yang turun dari kahyangan, tidak disangka gerakan pedang lawan ternyata jauh lebih cepat dari gerak serangannya. Belum lagi tubuhnya menyentuh tanah, tahu-tahu hawa dingin yang menembus tulang telah menyayat tubuhnya, tidak jelas apa yang telah terjadi, lengan kirinya sudah terluka parah. Pada saat itulah terdengar terang, pedang milik Pot Pei masih berada dalam genggaman, sementara pedang lelaki yang menusuk lengannya itu justru sudah terjatuh ke tanah. Pot Pei tahu dengan jelas, bukan dia yang menjatuhkan pedang lawan. Setelah merasakan hawa dingin yang merasuk ke dalam tulang, rasa sakit yang luar biasa segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Diikuti kemudian pedangnya ikut rontok ke bawah. Rasa sakit terasa menyayat hingga ke dasar lubuk hati membuat pandangannya jadi kabur, namun dia tahu dengan jelas, pastilah Bo Chiong Long yang telah merobohkan kedua orang lelaki itu, tapi bagaimana caranya menaklukkan mereka? Dia sama sekali tidak jelas. Saking kesakitan dia nyaris jatuh tidak sadarkan diri. Bo Chiong Long sepertinya telah mengucapkan sesuatu, tapi sayang dia tidak dapat mendengar dengan jelas. Tapi dia sempat mendengar lelaki berbaju hitam itu berteriak nyaring, dia dulu yang menusuk aku, jangan salahkan diriku. Rasa kaget membuat sakitnya sedikit berkurang, buru-buru dia menengok ke arah lelaki itu, tampak dia sedang mempersembahkan sebuah kotak kepada Bo Chiong Long, dari sikap serta gerak-geriknya kelihatan dia sangat menaruh hormat. Baiklah, kata Bo Chiong Long setelah menerima kotak itu, serahkan saja kartu nama itu kepadaku, kalian tidak perlu ikut naik gunung. Sepeninggal kedua orang lelaki itu, Bo Chiong Long membubuhkan obat luka ke seputar luka tusukan di lengan putpei, kemudian katanya, maaf, gara-gara aku terlambat turun tangan hingga berakibat kau terluka. Untung tidak sampai melukai tulang, kau tidak usah meributi mereka lagi. Siapa kedua orang itu? Kenapa mereka seperti ingin membokong dirimu tadi tidak tahan putpei bertanya. Tidak nanti mereka mempunyai nyali sebesar itu. Mungkin lantaran berada di balik kabut yang tebal hingga tidak mampu melihat jelas, mereka tidak berani memastikan apa benar diriku, maka sengaja menggunakan kero menggertak untuk menjajal. Mereka datang karena mengantarkan kartu nama seorang sobat karib Chiang Bun Jin. Setelah mendengar penuturan putpei, diam-diam putji merasa amat terperanjat, pikirnya, biarpun nama putpei belum tersohor, namun dalam perguruan ilmu silatnya masih terhitung cukup canggih, jurus sergapan elang di tengah udara yang digunakan terhitung jurus paling lihai dalam ilmu pedang Hang Lui Kiam Hoat, tapi orang itu bisa melukai lawannya lebih dulu, padahal mencabut pedangnya belakangan, malah dalam satu gebrakan berhasil melukainya, jelas orang itu sangat tangguh, tapi Bo Chiong Long berhasil mengendalikan kedua orang itu dalam sekejap, hal ini semakin membuktikan kungfu yang dimiliki Bo Chiong Long sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Putji bukannya tidak tahu kalau Bo Chiong Long minta Busi Tojin mengajari putranya ilmu pedang. Dia pun pernah mendengar pembicaraan rekan-rekan seperguruannya kalau ilmu silat keluarga Bo makin lama semakin mundur. Dari rangkuman kejadian itulah membuat dia selama ini selalu memandang enteng kemampuan silat yang dimiliki Bo Chiong Long. Tapi setelah mendengar penuturan peristua yang menimpa Put Pei, dia mulai sadar bahwa berita yang tersebar selama ini tidak boleh dipercaya. Berarti lenganmu bisa selamat gara-gara Bo Su Siok turun tangan melindungimu. Tampaknya kau seperti sama sekali tidak dendam kepadanya tanya Putji. Hektometer, berbicara dari kemampuan silat yang dimiliki, andai kata dia betul-betul ingin melindungiku, seharusnya aku tidak perlu menderita luka, kata Put Pei Jengkel, menurut pendapatku, dia memang berniat membuat malu diriku. Lalu apa keuntungan baginya? Paling tidak ada dua hal, pertama, bisa membuat nama baik dan kewibawaan guruku terganggu, orang lain pasti berkata, coba lihat, ternyata murid tertua buli yang tiang lo tidak sanggup menahan satu gempuran orang lain. Kedua, dari jurus serangan yang kugunakan, dia pun dapat merabah sampai di mana kemampuan ilmu silat yang dimiliki guruku. Jadi antara dia dengan gurumu memang ada konflik meski di luaran kelihatan berbaikan. Aku tidak jelas apakah dia punya sakit hati atau tidak, tapi yang ku ketahui dia mempunyai rencana busuk. Guruku adalah ketua para tiang lo, sementara dia adalah pemimpin dari murid preman, bahkan masih terhitung ahli waris keluarga persilatan yang paling panjang sejarahnya dengan Butong Pei, tentu saja dia iri dengan posisi guruku di dalam partai. Perkataan ini sengaja dia ucapkan dengan kata yang berat dan tandas. Putji tidak berani menyela, baru saja Put Pei ingin mengucapkan sesuatu lagi, saat itulah tiba-tiba mereka saksikan Bowet Yeu sedang berjalan menghampiri mereka berdua. Cepat Putji berdehem berulang kali, buru-buru Put Pei tutup mulut dan maju menyongsong sambil menyapa, Bow Sute, selamat pagi. Sebenarnya sejak tadi Bowet Yeu sudah hadir di situ, setelah melihat kehadiran mereka lah dia baru tampil dari balik kerumunan orang banyak dan datang menghampiri. Gara-gara kedatangan ayahku pagi tadi, kau sampai menderita luka. Kejadian ini sungguh membuat perasaanku tidak enak, ujar Bowet Yeu. Aha, hanya sedikit luka ringan, tidak terhitung seberapa. Justru akulah yang harus berterima kasih kepada ayahmu, kalau bukan lantaran dia, mungkin aku sudah kehilangan sebuah lengan. Tampaknya Put Pei merasa kurang senang berkumpul dengan Bowet Yeu, begitu selesai berbasa basi dia segera menyingkir dari situ. Putji sendiri pun menaruh perasaan was-was terhadap Bowet Yeu, namun dia tidak seperti Put Pei, bagaimanapun dalam pembicaraan dia harus lebih sungkan dan pandai berbasa basi. Katanya, sudah lama ku kagumi nama besar ayahmu, sungguh beruntung hari ini aku dapat menjumpainya, sayang kedatanganku agak terlambat hingga tidak bisa ikut menyambut kedatangannya. Kejadian ini sungguh membuat hatiku menyesal. Sute, bersediakah kau memperkenalkan ayahmu selesai pertemuan nanti? Aha, kita adalah keluarga sendiri, buat apa mesti sungkan-sungkan? Ketahuilah Suheng, sewaktu Siaw Temenemani ayah pergi menjumpai Chiang Bunjin tadi, ayah pun sempat menanyakan tentang kau dihadapan Chiang Bunjin. Benarkah Putji tertawa paksa, aha, kejadian ini betul-betul membuat aku merasa tercengang. Semula ku kira ayahmu malah tidak tahu tentang diriku. Suheng terlalu merendah. Terus terang saja, bukan tanpa sebab ayah langsung menanyakan tentang dirimu begitu bertemu Chiang Bunjin tadi. Terkesiap Putji sehabis mendengar perkataan itu. Hah, apa sebabnya dia berseru? Tentunya Suheng tahu bukan, sejak dulu ayahku adalah sahabat karib mendiang gurumu, Hotai Hiap. Selama ini ayah selalu termenung tiap kali memikirkan musibah yang menimpa keluarga Hotai Hiap, bahkan setiap kali teringat dia pasti merasa amat sedih. Sebelum menjadi pendeta, dulu Suheng adalah murid kepala Hotai Hiap, bahkan aku dengar hubunganmu dengan mendiang gurumu lebih akrab daripada hubungan ayah dan anak. Karena itu terus terang saja aku katakan, selama ini ayah pun selalu menganggapkah sebagai putra sahabat karibnya. Begitu beliau mendapat tahu bahwa kau telah menjadi murid Chiang Bunjin, bukan saja pandai bekerja bahkan bakal memikul tanggung jawab berat, tidak aheran ayah menjadi tidak tahan untuk menanyakan tentang dirimu. Sepintas perkataan itu seakan-akan sedang memuji kehebatan Putji, namun dalam pendengaran Putji sendiri, dia justru merasa sangat terkesiap. Apalagi ketika mendengar perkataan tentang musibah yang menimpa Hotai Hiap, kata-kata itu semakin membuat hatinya terkejut bercampur penuh curiga. Dengan kedudukan Bouchi Yong Long, memang tidak aneh jika dia pun mengetahui rahasia besar ini, maksudnya kematian Hotai Hiap, Ho Giok Yan serta Keng King Si, meskipun selama 16 tahun rahasia ini tidak pernah disebarluaskan, namun para petinggi Butong Pih hampir semuanya sudah mengetahui. Yang menjadi masalah adalah mengapa Bowet Yew justru mengungkap hal itu dalam situasi seperti ini. Apakah Bowet Yew memang sengaja membocorkan hal itu agar dia tahu bahwa ayahnya sudah mengetahui kejadian sesungguhnya atas peristiwa dulu? Di samping itu, menurut Bowet Yew hubungan keluarga Bow dan keluarga Ho sangat akrab, padahal setahunya, kedua keluarga Persilatan ini jarang sekali berhubungan. Jika mereka memang bersahabat, semestinya di saat dia belum terjun ke dunia Persilatan dulu, gurunya pasti akan mengajak dia menyambangi dulu keluarga Bow yang nama besarnya telah menggetarkan daratan Tionggoan. Tentu saja tidak leluasa bagi Potji untuk menyangkal bahwa mendiang gurunya bukan sahabat karib Bow Ciong Long, dengan cepat katanya, hatiku sungguh terharu, tidak nyana ayahmu begitu menaruh perhatian atas nasibku. Aai, menyesal sekali garis jodohku teramat cetek, biarpun mendiang ayahmu adalah sahabat karib keluarga Ho, namun hingga detik ini aku baru sempat berjumpa dengan ayahmu. Bowit Yew bukan orang bodoh, sekali dengar dia sudah memahami maksud hatinya. Dia pun berkata, kalau dibicarakan sesungguhnya, aku sendiri pun belum pernah bertemu mendiang gurumu. Semasa hidupnya dulu, Hotai Hiyap sama seperti ayahku, selalu sibuk melerai pertikaian orang lain, kalau bukan bertemu secara kebetulan dalam dunia persilatan, jarang sekali mereka punya kesempatan untuk saling berkunjung. Cuma petpatah bilang persahabatan para kuncu lebih tawar daripada air, mana mau mereka terlenggu oleh segala adat istiadat dan tata krama. Benar, benar sekali, terpaksa Putji mengiakan berulangkah. Dengan senyum tidak senyum kembali Bowit Yew berkata lebih jauh, orang-orang keluarga Bow dan keluarga Hall bukannya sama sekali tidak pernah berhubungan, aku masih ingat pada 18 tahun berselang, pembantu tua kalian Holly yang pernah mampir di rumah kami, kenapa aku masih ingat dengan jelas? Karena waktu itu kebetulan merupakan ulang tahun ke-60 mendiang kakek kami, mendiang gurumu yang memerintahkan Holly yang untuk datang menyampaikan selamat. Saat itu hampir semua yang hadir adalah tokoh-tokoh kenamaan dunia persilatan, hanya Holly yang seorang yang tidak dikenal, oleh sebab itu banyak orang berusaha mencari tahu identitas Holly yang dari anak buah kami. Putji seolah teringat juga, dua tahun sebelum terjadinya musibah tragis itu, Holly yang memang pernah satu kali meninggalkan rumah, hanya saja dia tidak jelas lantaran apa pembantu tua itu pergi melakukan perjalanan jauh. Sungguh kasihan Holly yang harus mati secara tragis, padahal dia termasuk orang yang tidak tahu apa-apa, kembali Bowet Yew berkata, masih untung jenazahnya dikubur berbareng dengan jenazah buket Tianglo, paling tidak di saat telah mati dia masih memperoleh sedikit penghargaan. Oya, masalah yang menyangkut penguburan kembali jenazah mereka di gunung kita, hingga kini aku masih belum punya kesempatan untuk melaporkannya kepada ayahku. Terbayang kembali tengkorak Holly yang yang menurut Bowet Yew masih tertinggal di tempat semula, tidak tahan merinding sekujur tubuh Putji, pikirnya, tadi dia mengungkit soal suhu, lalu sekarang menyinggung juga soal Holly yang, sebenarnya apa maksud orang ini? Padahal secara lamat-lamat, dia sudah dapat menduga maksud tujuan Bowet Yew. Hari ini, Chiangbun Suhu sengaja mengumpulkan seluruh anggota perguruan di tempat itu, menurut dugaannya, 90% pasti lantaran gurunya hendak mengangkat dia menjadi Chiangbun Jin baru. Oleh sebab itulah Bowet Yew sengaja menggunakan isu itu untuk mengompas dirinya, tujuannya sudah pasti demi bidah ayahnya dalam kancah perebutan pengaruh dengan Buliang Totiang. Jangan-jangan ambisi mereka ayah dan anak bukan terbatas ingin merebut pengaruh dari tangan kedua orang Tiang lo, bahkan bisa jadi ingin menggunakan diriku menjadi ketua boneka, agar mereka bisa menguasai partai butong dari belakang layar. Eh HM. Sementara waktu ada baiknya aku ikuti saja permainan mereka, tapi setelah aku jadi Chiangbun Jin nanti, HMM, HMM, akanku suruh kalian merasakan kelihayanku. Belum habis dia berpikir, terlihat Bu Chiang Chin Jin, Bow Chiong Long dan kedua orang Tiang lo lainnya sudah duduk di atas panggung. Ketika petugas upacara memberi tanda dengan tangannya, semua murid yang ada di bawah panggung pun seketika tutup mulut hingga suasana jadi sunyi-senyap. Sudah siap tanya Bu Chiang Chin Jin lirih. Sudah siap petugas upacara segera memberi tanda, seorang Tosu muncul sambil membawa Baki dan dipersembahkan kehadapan Chiang Bun Jin dengan sikap menghormat. Baki itu bukan semelarangan Baki, selain terbuat dari batu kemala putih, bentuknya pun berkilat, halus dan memancarkan sinar terang. Benda itu merupakan salah satu benda mustika yang diberikan Kaisar Beng Seng C.O.U kepada Tio Sem Hang karena pendiri Bu Tong Pei ini sangat berjasa dalam membela negara. Selama ini Baki kemala putih itu selalu tersimpan rapi dalam istana Chi Siow Kiong, anggota perguruan yang rendah jabatannya nyaris tidak pernah melihat benda mustika itu. Pet Ji mulai merabah-rabah apa gerangan yang bakal terjadi, begitu pula kawanan murid perguruan, hampir semuanya terheran-heran, mereka tidak tahu untuk apa Chiang Bun Jin mengeluarkan Baki yang terbuat dari batu kemala putih itu. Baki kemala itu dilapisi kain sutra berwarna hijau, karena tertutup rapat, hampir semua orang yang berada di bawah panggung tidak dapat melihat benda apakah yang terdapat di dalam Baki itu. Setelah menerima Baki kemala putih itu, Bu Siang Chin Jin meletakannya di atas panggung, sementara petugas pembawa Baki yakni Puthu, murid pertama Bu Si Tiang Lo segera mengundurkan diri. Suasana hening makin mencekam seluruh panggung, hampir semua anggota perguruan telah berdiri rapi, dengan tenang mereka menanti wujangan dari Seng Ketua. Perlahan Bu Siang Chin Jin bangkit berdiri, dengan nada suara yang rendah dan berat ujarnya, perguruan kita, semenjak Tio Chin Jin sebagai pendiri partai selalu dibanjiri jago-jago yang bermoral tinggi. Dan berbakat bagus, setelah melalui perjuangan hampir dua ratusan tahun lamanya, bukan saja Bu Tong Pei sudah tersohor sebagai pusat ajaran agama yang ternama, kedudukan dalam dunia persilatan pun hampir sejajar dengan partai Siow Lim. Tapi setelah kedudukan Chiang Bun Jin jatuh ke tanganku, selama tiga puluhan tahun aku menjabat, bukan saja sama sekali tidak menanamkan jasa apapun, bahkan, bahkan. Berbicara sampai di sini, mendadak nada suaranya berubah jadi rendah dan lirih, bahkan untuk melindungi keselamatan murid sendiri pun aku tidak mampu. Musibah demi musibah yang menimpa perguruan kita belakangan ini, betul-betul membuat aku merasa malu untuk bertemu kembali dengan cowisu kita selama generasi demi generasi. Tanda petik. Musibah yang menimpa putkut sutit merupakan kejadian yang tidak pernah diduga siapapun, harap Chiang Bun Suheng jangan kelewat menyalahkan diri sendiri, buru-buru buli yang toti yang menghibur dengan suara rendah. Sementara dalam hati kecilnya dia berpikir, semua yang dia ucapkan sekarang tidak lebih cuma kata pembukaan, entah masalah apa yang sesungguhnya hendak dia sampaikan. Setelah menghela nafas panjang, kembali bus yang cinjin berkata, hari terkadang cerah terkadang mendung, rembulan pun terkadang bulat terkadang tidak, rumput bisa segar bisa layu, begitu juga mati hidup manusia. Jaya atau lemah selalu berputar, hukum alam pun selalu berlaku, tapi sebagai seorang Chiang Bun Jin Bu Tong Pei tentu saja aku berharap perguruan kita selalu berjaya dan harum namanya. Sungguh menggelikan, aku sendiri bergelar bus yang tiada wujud, tapi perasaan hatiku tidak pernah bisa melepaskan diri dari masalah keduniawian, harap Sute jangan menertawakan aku. Tingkatan Suheng telah mencapai puncak kesempurnaan, ada atau tidak bukan masalah, punya nama atau tidak pun bukan halangan. Tapi sesuai kodrat, bila ingin mencapai sesuatu maka dibutuhkan perjuangan. Sebagai bagian dari perguruan ini, siapa sih? Yang tidak berharap melihat partai sendiri berjaya? Bus yang cinjin manggut-manggut, lanjutnya, ada kemurungan baru ada kegembiraan, ada kematian baru ada kehidupan, bencana atau rejeki, berjaya atau melemah semuanya saling berkaitan. Jadi memang tidak perlu kita singgung musibah yang sedang menimpa perguruan kita sekarang. Kenapa aku mengumpulkan kalian hari ini? Tidak lain karena ada satu berita gembira yang akan kuumumkan kepada kalian semua. Mendengar sampai di sini, tanpa terasa semua orang segera menahan napas Samlil pasang telinga baik-baik, semua orang ingin tahu masalah apa yang akan segera diumumkan. Begitu pula halnya dengan Buliang Totiang, diam-diam pikirnya, kalau didengar dari nada suaranya, jangan-jangan dia segera akan mengumumkan siapa penerusnya yang akan memangku jabatan sebagai Chiang Bun Jin baru. Belum habis singgatan itu melintas, terdengar Bus yang cinjin telah berkata lagi, Bo Sute, angkatan muda rasanya belum pernah bersuah denganmu, silakan kau memberi hormat dulu kepada semua orang. Bo Ciong Long segera bangkit berdiri dan menjurah keempat penjuru, serunya lantang, sungguh merupakan satu keberuntungan bagiku, Bo Ciong Long dari kota Lok Yang, bahwa pada kedatanganku kali ini di Gunung Butong dapat bersuah dengan kalian semua. Bo Ciong Long adalah tokoh yang sangat menonjol dari perguruan kita, sambung Bus yang cinjin lagi, sudah banyak tahun dia berjuang dalam dunia persilatan untuk membela yang benar dan menolong kaum lemah, keharuman namanya sudah dikenal siapapun, jadi tidak perlu aku perkenalkan lagi. Ada pun berita gembira yang kemaksudkan tadi merupakan berita yang dibawa olehnya. Biarpun sebagian besar murid Butong belum pernah bersuah muka dengan Bo Ciong Long, namun nama besar Tiong Ciu Tai Hiap sudah hamat dikenal oleh mereka, tempik sorak pun segera bergema gegap gempita. Di tengah hirup pikuknya suara sorakan memuji, semua orang mulai menduga-duga kabar gembira apa yang dibawa olehnya. Bu Liang To Tiang yang ada di atas panggung maupun Put Jiang berada di bawah panggung diam-diam merasa terperanjat. Jangan-jangan Chiang Bun Jin hendak menyerahkan jabatannya kepada Bo Ciong Long demikian mereka berpikir, namun setelah dipikir kembali rasanya hal itu tidak mungkin terjadi. Meskipun dalam peraturan Butong Pei tidak pernah tercantum aturan kalau Chiang Bun Jin tidak boleh dijabat murid preman, kenyataan Chiang Bun Jin generasi ketiga pernah dijabat seorang murid preman, bahkan murid preman itu tidak lain adalah Bo Ng Tok Tet, leluhur Bo Ciong Long, tentang kisah Bo Ng Tok Tet. Silakan membaca Hoan Kiam Kiceng atau Sebilah Pedang Mustika. Biarpun begitu, sejak didirikan hingga kini, dari 17 generasi baru satu kali itu saja Chiang Bun Jinnya dari murid preman. Sewaktu Bo Ng Tok Tet menjadi Chiang Bun Jin, dia bukan termasuk seorang ketua yang baik, sebab pada masa jabatannya pernah terjadi pertikaian berdarah yang amat dasyat. Oleh sebab itulah semenjak kejadian itu, sudah menjadi peraturan yang tidak tertulis bahwa ketua Butong Pei harus dipangku oleh murid dari Aliran Tu. Kembali Put Ji berpikir, sehebat-hebatnya Bo Ciong Long, tidak mungkin dia bisa melampaui kehebatan leluhurnya, Bo Tok It masakah Chiang Bun Jin berani melanggar aturan dengan menyerahkan posisi ketua kepadanya. Perlu diketahui, walaupun penerus Seng Ketua selalu ditunjuk oleh Chiang Bun Jin sebelumnya, namun bila kemampuan orang itu tidak bisa diharapkan, apalagi ada Tiang Lo dan sebagian murid yang mendukung, hak pilih itu bisa dibatalkan. Bu Liang To Tiang sendiri pun nam dia menggerutu dalam hati. Namun oleh karena dia adalah ketua para Tiang Lo, maka tidak terlalu khawatir baginya bila Bo Ciong Long bakal merusak kebiasaan dengan naik jadi Chiang Bun Jin. Hanya pikirnya, Bo Ciong Long adalah murid preman, selama inipun dia tidak tinggal di Butong San, tapi kenapa dia menggunakan ungkapan balik ke gunung? Jangan-jangan dia berencana mengendon seterusnya di sini. Sementara Bu Liang To Tiang dan Put Ji masih bengong sambil termenung, tiba-tiba terdengar Bu Siang Chin Jin berkata lagi, sebenarnya Bo Tai Hia punya satu keinginan, sejak tiga puluhan tahun berselang dia sudah ingin menjadi pendepta dan menjadi murid mendiang guruku. Melihat dia adalah putra tunggal keluarga Bo, lagi pula waktu itu belum berkeluarga, maka mendiang guruku pun tidak mengabulkan permintaannya. Tapi beliau pernah berjanji, setelah kau berputra dan putramu sudah menginjak dewasa, jika masih punya ingatan itu, setiap saat bisa datang kembali ke Butong San. Nah, persoalan inilah yang akanku sampaikan kepada kalian semua, aku bersedia membantunya melaksanakan kaul itu. Inilah berita gembira baginya, juga terhitung berita gembira untuk kalian semua. Begitu ucapan itu diutarakan, meskipun semua anggota perguruan tidak berani berbisik-bisik, namun mereka berusaha berunding sendiri-sendiri. Apalagi Put Ji dan Put Pei, mereka hanya bisa saling pandang dengan mulut membungkam. Yang membuat semua orang terperanjat adalah keinginan Bo Chiong Long sebagai seorang tai hiap dengan nama besarnya yang telah mengdutarkan sungai telaga ternyata mau menjadi seorang tosu, satu keputusan yang mencengangkan dan di luar pemikiran siapapun. Namun bagaimanapun di luar perkiraannya persoalan ini, keputusan Bo Chiong Long mau menjadi tosu hanya bisa disebut kejadian aneh dan belum termasuk satu kejadian besar. Tapi kenapa Chiang Bun Jin harus mengumpulkan seluruh anggota perguruan hanya karena ingin mengumumkan kejadian ini? Apakah tindakannya itu tidak terkesan membesar-besarkan masalah? Berhubung persoalan ini menyangkut untung ruginya Put Ji, tanpa sadar dia saling bertukar pandang dengan Put Pei, paras muka pun berubah hebat. Bo Wit Ye Wu yang menyaksikan kejadian itu, diam-diam berjalan menghampir ke sampingnya. Berbeda dengan Bu Liang To Tiang yang berada di atas panggung, sikapnya masih sangat tenang, dalam pikirannya walaupun sudah menjadi pendetapun, sebagai murid yang baru masuk perguruan rasanya masih belum cukup berhak bagi Bo Chiong Long untuk segera menjadi seorang Chiang Bun Jin. Jika Su Heng mau bersikeras dengan keinginannya, akan ku tentang dia memakai aturan. Cuma, aku rasa tidak mungkin Su Heng akan mengorbankan murid kesayangannya dengan menyerahkan peluang itu kepada orang luar. Dalam pada itu Bu Siang Chin Jin telah menyingkap kain penutup sutra dari atas baki batu kemala putih, ternyata isi baki adalah sebuah jubah pendeta dan sebuah kopiah. Sesudah menyembah ke langit, Bu Siang Chin Jin berkata, hari ini tecu Bu Siang mewakili mendiang suhu menerima murid. Sementara itu petugas upacara telah membantu Bo Chiong Long menggulung rambutnya menjadi sebuah sanggul, maka Bu Siang Chin Jin pun membantunya mengenakan jubah pendeta dan memasang kopiahnya. Bu Chiong Long segera berlutut sambil menyembah memberi hormat, buru-buru Bu Siang Chin Jin mengegos ke samping, dia hanya menerima separuh penghormatan itu sambil ujarnya, Bu Chiong Long, mulai sekarang kau sudah menjadi seorang pendeta, jadi nama lamamu tidak boleh digunakan lagi. Telah ku siapkan sebuah gelar baru untukmu, kau termasuk dalam engkatan Bu, sedang. Nama panggilanmu adalah Bu Beng. Silakan Chiang Bun Su Heng memberi petuah mewakili mendiang suhu, sekali lagi Bu Chiong Long menyembah. Dengan suara keras Bu Siang Chin Jin pun berseru, tu yang dapat dibicarakan bukanlah tu ik sebenarnya. Nama yang dapat diberikan bukanlah nama yang sejati. Tiada nama itulah kondisi permulaan terjadinya langit dan bumi. Setelah ada nama itulah induk dari segala benda. Dengan meniadakan keinginan melihat kegaiban tu. Dengan kemauan yang sungguh-sungguh dapatlah orang menyelami buah kerja tu. Keduanya adalah sama, hanya namanya yang berbeda, keduanya dikatakan pintu gaib. Sekali lagi gaib dan pintu dari segala kegaiban. Itulah pembukaan dari kitab suci tu tekeng. Diam-diam Bu Liang Tot yang merasa amat terkejut, pikirnya, sungguh tidak ku sangka Chiang Bun Jin harus membacakan kitab suci dari perguruan untuk penerimaan murid kali ini, kelihatannya peristiwa ini merupakan kejadian yang luar biasa. Seusai membacakan tu tekeng, Bu Siang Chin Jin pun berkata kembali, Bu Beng dengarkan baik-baik, tiada nama tiada napsu, tu yang sejati adalah keteguhan yang sejati. Ingat baik-baik pemberian nama dari perguruan dan jadilah teladan bagi sesama saudara perguruan. Sekali lagi Bu Liang Tot yang dan Put Ji berpikir, jadilah teladan bagi sesama saudara perguruan. Apa maksudnya? Hanya Chiang Bun Jin seorang yang pantas menjadi teladan bagi semua anggota perguruan, jangan-jangan Chiang Bun Jin memang berniat mengangkat Bu Chiong Long sebagai Chiang Bun Jin berikutnya? Biarpun menggerutu dalam hati, namun tidak mungkin bagi Bu Liang Tot yang untuk tidak maju bersama Bu Si Tojen untuk mengucapkan selamat. Teka teki yang selama ini tersimpan dalam hati pun segera terbongkar sudah. Setelah Bu Chiong Long berganti nama menjadi Bu Beng dan menerima ucapan selamat dari kedua orang Tiang Lo, maka upacara pelantikan jadi pendetap pun berakhir. Bu Siang Chin Jin pun berkata lebih jauh, berita paling mengembirakan masih ada di belakang, masih ada dua persoalan yang akan kuumumkan kepada kalian semua. Begitu perkataan itu diucapkan, seketika suasana di bawah panggung kembali dicekam dalam keheningan. Setiap orang dapat menduga, tujuan Chiang Bun Jin menghimpun semua anggota perguruan di situ sudah pasti bukan hanya lantaran masalah upacara mewakili Mendiang Guru untuk menerima murid saja, bisa jadi berita paling mengembirakan yang bakal diumumkan adalah pengangkatan Chiang Bun Jin baru. Perhatian semua orang pun tanpa terasa bersama-sama dialihkan ke arah Put Ji, sementara Put Ji merasakan detak jantungnya tiba-tiba berdebar sangat keras. Benar saja, terdengar Bu Siang Chin Jin berkata lagi, kini usiaku sudah bertambah tua, beban yang sudah kupikul selama banyak tahun pun sudah saatnya untuk diturunkan. Berita besar pertama adalah segera akan diangkat seorang Chiang Bun Jin baru, begitu Chiang Bun Jin baru telah ditetapkan, maka hari ini juga akan diadakan upacara pelantikan. Walaupun peristiwa ini sudah berada dalam dugaan semua orang, namun begitu cepatnya alih tugas yang dilakukan Bu Siang Chin Jin, benar-benar di luar dugaan siapapun. Cepat Bu Liang Toti yang berkata, Chiang Bun Suheng, aku rasa lebih baik berpikirlah tiga kali sebelum mengambil keputusan. Oh oh, apalagi yang kau khawatirkan? Suheng, walaupun usiamu sudah agak lanjut, namun kondisi kesehatanmu sangat bagus dan segar, lebih baik ditentukan dulu siapa calon pengganti Chiang Bun Jin untuk menggantikan tugas rutin, kemudian setelah usiamu mencapai seratus tahun, alih tugas baru dilaksanakan. Sute, sebagai orang beribadah kita harus bicara menurut kenyataan, dengan kondisi tubuhku sekarang, apakah masih pantas disebut kuat dan segar? Aku sangat menyadari kondisi tubuhku dan aku yakin kalian pun seharusnya mengetahui juga keadaanku, kini keadaanku ibarat lentera yang mulai kehabisan minyak. Mumpung sekarang masih bisa bernafas, aku ingin menyaksikan penerusku di lantik. Karena Chiang Bun Jin sudah berkata begitu serius, tentu saja buli yang toti yang tidak berani mencegah lagi, namun dia tetap berkata juga, sekalipun Chiang Bun Suheng berencana untuk pensiun dini, rasanya juga tidak pantas untuk mundur dengan begitu saja. Pertama, perguruan kita adalah salah satu di antara dua perguruan besar yang memimpin dunia persilatan, kalau perguruan lain yang jauh di bawah kita pun akan melakukan upacara besar-besaran dalam pelantikan ketua barunya, apalagi kita sebagai perguruan besar yang sejajar dengan Siaw Lim Pei. Masa pelantikan dilakukan dengan terburu-buru. Kedua, sejak partai kita didirikan Tio Chow Suh, turun-temurun Chiang Bun Jin kita selalu mendapat gelar kehormatan dari pihak kerajaan sebagai seorang cinjin, aku rasa tidak terkecuali juga untuk pelantikan kali ini, menurut pendapatku lebih baik kita buat laporan dulu ke pihak kerajaan tentang rencana ini, setelah firman dari Kaisar turun, barulah upacara pelantikan dilaksanakan. Perkataan sute keliru besar, sebagai pendeta kita harus mengutamakan ketenangan dan kesederhanaan, bila berada dalam suasana penuh kedamaian, memang tidak salah kalau kita adakan upacara pelantikan yang meriah, tapi sekarang perguruan kita sedang dirundung masalah dan kesulitan. Sekalipun kalian tidak bisa lepas dari adat kebiasaan dengan mengundang rekan-rekan lain, Aku rasa perayaan bisa kita lakukan belakangan hari saja. Kedua, Chiang Bun Jin Partai Butong bukanlah seorang pejabat negara, laporan dan lain sebagainya kepada pihak kerajaan yang dilakukan di masa lampau tidak lebih hanya satu pelengkap saja. Jadi aku rasa kalau dilakukan belakangan pun rasanya masih belum terlambat. Sebagai mana diketahui, Hwasyo maupun Tosu adalah kaum orang beribadah, kecuali mereka telah melanggar hukum negara, kalau tidak, selama masih memegang peraturan dan pantangan perguruan, biasanya gerak-gerik mereka tidak pernah diawasi oleh hamba hukum. Oleh sebab itu Bus Yang Chin Jin hanya menggunakan kata melapor dalam masalah ini. Terdengar Bus Yang Chin Jin berkata lebih lanjut, saat ini situasi yang kita hadapi ibarat api lilin di tengah hembusan angin kencang, mengangkat ketua baru sudah menjadi kebutuhan yang mutlak dan tidak bisa ditunda. Aku harap seluruh anggota perguruan dapat memaklumi kesulitanku ini. Sebenarnya Bu Liang Ti Yang Lo berharap ketuanya bisa menentukan lebih dulu calon murid yang bakal jadi ketua baru, agar dia mempunyai cukup waktu untuk melakukan persiapan lain. Tapi setelah melihat Bus Yang Chin Jin bersikeras dengan keinginannya, dia pun kembali berpikir, bagaimanapun Put Ji sudah berada dalam cengkeramanku, mau diangkat sekarang pun rasanya tidak masalah. Berpikir begitu, dia pun berkata, ucapan Chi Yang Bun Su Heng tepat sekali, aku memang kelewat kolot, kalau begitu silakan Chi Yang Bun Su Heng menunjuk Chi Yang Bun Jin pengganti. Bus Yang Chin Jin manggut-manggut. Menurut aku, Chi Yang Bun Jin yang berusia kelewat muda pasti kurang pengalaman, sementara Chi Yang Bun Jin yang kelewat tua justru kurang gesit dan cekatan. Menurut pendapatku, calon Chi Yang Bun Jin yang paling tepat adalah orang berusia pertengahan yang belum mencapai 60 tahun, bagaimana menurut pendapat Su Heng? Berdua, tahun ini Bu Liang To Ti yang sudah mencapai usia 70 tahun, pikirnya, bagaimanapun aku tidak berniat ikut memperebutkan posisi ini, kalau didengar dari nada Su Heng, jangan-jangan orang yang dia pilih adalah Busi Su Heng? Busi To Jin merupakan Ti Yang Lo paling muda sejak Bu Tong P didirikan, dia sudah diangkat menjadi Ti Yang Lo pada usia 40 tahun dan tahun ini baru berusia 56 tahun. Selama ini Bu Si To Jin hanya berkonsentrasi melatih ilmu pedang, walaupun dia bukan orang kolot dan hubungannya sangat luas, namun dalam pandangan rekan seperguruan, mereka menganggap dia bukanlah orang yang cocok menjadi seorang Chi Yang Bun Jin. Kembali Bu Liang To Ti yang berpikir, semisal terjadi kejutan dan Bu Si Sute yang terpilih, walaupun dia tidak segampang putji untuk dikuasai, paling tidak dia masih butuh tunjangan dariku untuk memangku jabatan itu, cepat dia pun menyahut, perkataan Chi Yang Bun Su Heng tepat sekali, aku sendiri pun berpendapat yang sama.